Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya enggak tahu apakah handphone saya ataupun apa ini suaranya dengan kok lemah ya Sebentar karena belum belum pakai airpon Bu tapi ini sudah-sudah lumayan kok ya Sehat semua Pak Nasir Sekarang pakai airpon kemungkinan lebih Sebentar aku tak pastikan ini suaranya kok enggak kedengeran Assalamualaikum muda fitri selamat datang Pak Nasir bisa diberi musik-musik apa gitu ya Profil saya kira sebelum jam 45 sekarang mungkin bisa ditampilkan profil dulu ya Nanti profil harus kita terjemahkan di bawahnya di tulisi Arab gitu ya insyaallah Onggo Pak Nasir bisa profilnya ditampilkan dulu atau Mbak Ira Atau kita mulai dulu dengan basmala Bismillahirrahmanirrahim Selamat datang muda fitri Masya Allah Suaranya mana muda semoga sehat Dan berbicara Oh ya Bu Habsari Kemarin Bu Habsari kan masuk Alkodoh Oh ya Pakai ini Bu Fitri ini Iya saya dikeluarkan Ini kok bisa-bisanya pakai pinjem fotonya orang ini Saya pakai zoomnya Bu Fitri belum tak keluarin Oh ya 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 Alhamdulillah Mudah-mudahan sehat Amin Ya Onggo Pak Nasir mungkin bisa diberi musik atau apa dulu Bentar Oke Saya nanti keluar masuk Karena harus RPM harus ini gitu Insyaallah Ahlan-Ahlan kepada siapapun Kepada di Prodi PPA S3 Tafadal Pak Nasir Iya Bu Kustadah Zuhriyah Coba saya kontak Kustadah Zuhriyah City of Culture and City of Students An ablation that is embedded to Yogyakarta A province in the island of Java Also known as favorite tourist destination in Indonesia Yogyakarta is the base of many higher education institutions Which have their own historical stories One of them is Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga As the oldest Islamic higher education institution in Indonesia UIN Sunan Kalijaga was officially established in 1950 Based on the presidential decree number 34 on 1950 Under the name of Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Or PTAIN Subsequently, 2001 until 2010 Was an important period for IAIN As it moved into the transformation period IAIN Sunan Kalijaga transformed into State Islamic University Sunan Kalijaga in 2004 Our campus is the oldest state Islamic universities and institutes in Indonesia Our tradition is the oldest Our founding fathers, our previous scholars Has offered many great ideas about Indonesia About Islam, Indonesian culture, and inter-religious dialogue or interfaith Upholding six core values UIN Sunan Kalijaga aims to be an excellent and highly recognized institution In integrating and developing knowledge and Islamic values Prominent and excellent in Islamic and sciences integration and development for civilization Is UIN Sunan Kalijaga's objective UIN Sunan Kalijaga's campuses located in three different locations There are more than 25 buildings in total in these campuses Currently, UIN Sunan Kalijaga has a total of 61 study programs In eight faculties and one postgraduate program Six of them are internationally accredited While 35 study programs have a national accreditation Approximately 21,649 students are studying here Among them, there are 100 international students From Malaysia, Turkey, Afghanistan, Egypt, Thailand, India, Russia, Algeria, and many more 34 professors and 257 PhDs are ready to guide and teach students To become a bachelor with iman and decent character Who have excellent academic, social, managerial, and entrepreneurship skills With a sense of social responsibility As a leading university in research, UIN Sunan Kalijaga have published 72 journals 36 of them are nationally accredited journals And a top-tiered international journal To support student talents and hobbies UIN Sunan Kalijaga accommodates numerous activities Including in arts, sports, media, and audiovisual, social, and other activities In total, there are 17 student activity units Diverse social, cultural, and religious conditions Make Indonesia a country that upholds pluralism and tolerance The spirit of pluralism and tolerance As one of the basic principles in Islam Is reflected and applied in every academic and non-academic activities At UIN Sunan Kalijaga Islam teaches tolerance between religion, ethnic groups, and nations So that humans live in harmony and peace I always believe that I will survive the future By having the ability to elaborate and understand something Through different perspectives So this campus meets my expectation And there's one thing that I love so much about this campus This is about the inclusivity I never think that inclusivity is something important Because I never have the chance Or the direct exposure from it I am from Sharia faculty And UIN had the program Islamic Studies To study here That UIN has some facilities that other universities does not have From the beginning From the beginning I feel all the professors here were like friends Everyone faces you in white forehead And friendly Everyone is ready to help you This is interesting In the global context For more than a decade UIN Sunan Kalijaga developed partnerships And maintained good relationships With international partners and universities From North America, Euro, Middle East, North Africa, and the East Pacific UIN Sunan Kalijaga aims as world-class university Through a continuous quality improvement In a repeatedly changing world Especially in the era of COVID-19 pandemic UIN Sunan Kalijaga accelerate its learning process To adjust with the changes and meet with students' needs Some adjustments are made For example, switch on-site learning to online classes Improved its online learning system Train lecturers to teach online And set up studios for online classes and seminars Islamic State University Sunan Kalijaga Open widely to any collaboration In research, in publications, student exchange, professor exchange We welcome you all to collaborate with us To work together So, Islamic State University Try as much as possible To be open To all kind of scholars To all kind of students To all kind of professors Please welcome to our campus And we are ready to welcome you To support your activities Your scholarships and your researches With years of experiences Qualified professors and staffs First class facilities Wide range network And respectable alumni UIN Sunan Kalijaga is committed In advancing education for national building And engaging with globalized world UIN Sunan Kalijaga is committed To build these nations UIN Sunan Kalijaga is ready To engage in this more globalized world To learn more at the university Of the university And we are going to start To learn new things In the future Feel the same In the past To learn new things And that you can also 嘢 To learn new things Month To the university To learn new things To learn new things I would love to radio You can learn new things selamat menikmati 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 dan kekuruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk bangsa UIN Sunan Kalijaga mendunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillahi Aladhi Jiala Lugata Al Arabiyata Kalugati Kelamih Walhamdulillahi Alakul Lihal La Hawla Wala Quwata Illa Dillah Allahumma Salim Wa Barik Alain Nabi Muhammad Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Man Tabi'ahu Ila Yawm Al-Qiyama Bi Ihsan Ubaid Marhaban Likum Anak Al-Ubi Barara Karaisah Kismi Ta'alimin Loha Arabiyah Al-Mahala Ad-Doktura Bi Kulliyatil Ulum Al-Tarbariyah Muta'ahilil Muallimin Ijarani Aksunan Kalijaga Jogja Karta Ha Wala Quismuna Ta'alimin Loha Arabiyah Ahlan Wa Sahlan La Lha Tu'anil Rijin Yang Ihadala Awalan Yang Ihadala Al-Habir Wa Waw Murabi Awa Dabi'i Si Ay Mahaadil Mahaadil FIi Lmarhala Al-Isaadi Wafadilika Al-Majistir Wa Duktura Wa Tuba'atli Ta'alim Loha Al-Arabiyah Wa Ma Yat'alim Loha Al-Arabiyah Wa Ma Yat'alim Loha Al-Arabiyah Awa Bina Al-Arabiyah Awa Bina Al-Aulom Loha Al-Arabiyah Wa Islami Yani Khobir Khobir Fima Yani Khobir Khobir Bina'is Ta'alim Loha Al-Arabiyah Wa Tala'atah Yani Mustashyar 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 Di Ta'alim Loha Al-Arabiyah Di Goyd Al-Nabiyah Di Goyd Al-Nabiyah Wa Akira'n Yani Al-Bahis Haijadah Shifat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nasiruddin Sekretaris Prodi PBA S3 Sekaligus dosen pengampu Mata kuliah yang ada di Prodi PBA S3 Menginformasikan bahwa Prodi PBA memiliki dosen-dosen di dalam negeri dan di luar negeri Di dalam negeri Profesor Doktor sendiri yang ada di UIN Sunan Kalijaga Begitu juga kita bermitra dengan UIN Syarif Hidratullah Jakarta Begitu juga UNM Malang Dan juga Profesor Doktor atau dosen luar negeri yang ada di Mesir dan juga di Aman, Jordan, Saudi Arabia, Kurki Setiap semester kita mengadakan dosen tamu yang dihadiri oleh seluruh penjuru mahasiswa yang ada di dunia Ya Malaysia, ada yang dari Turki, ada yang dari Mesir, Abu Dhabi dan lain sebagainya yang mengikuti webinar kegiatan kami Sehingga dosen tamunya pun yang mengisi ada dari luar negeri Dari Turki, Universitas Muhammad Al-Fatih, begitu juga dari Saudi Arabia Dan juga dari Swiss Canal Mesir University Termasuk yang memberikan materi sebagai narasumber adalah dari Mesir, dari Jordan, jadi Abu Dhabi Dan kami juga memiliki tim teaching Pengajar bukan hanya dosen-dosen guru besar yang ada di UNMESA, tapi yang ada di luar negeri juga Dan kami harapkan semuanya bisa join mahasiswa dengan Prodi Tiba S3 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Faik Ilham Roshyati Mahasiswa Program Studi Doktor Pendidikan Bahasa Arab Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan UIN Sunan Galijaga Yogyakarta Bangga menjadi mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan UIN Sunan Galijaga Yogyakarta Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat datang Selamat datang Selamat datang Terima kasih Dan Bapak Ibu semuanya Selamat datang Terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillah Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Amma Dr. Sri Sumarni MPD Selaku Dekan FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Beserta jajarannya Yang kami hormati Ibu Dr. R. Umi Baroro MAG Kaprodi PBAS 3 FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. Nasirudin MPD MSI Sekprodi PBAS 3 FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Yang kami hormati Ibu Dr. Juhriah SSM HUM Dosen Universitas Hasanuddin Makassar Selaku narasumber dalam kegiatan pagi hari ini Para narasumber Ibu Dr. Da'ilatus Samsiah MAG Sekprodi PBAS 2 FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Ibu Dr. Rohmatun Lu'lu Isnaini MPDI Dosen Pendidikan Bahasa Arab FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Serta hadirian sekalian yang kami hormati Dan kami banggakan Marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur Kehadirat Ilahi Robi Karena atas berkat rahmah dan hidayahnya lah Kita bisa berkumpul dalam acara Seminar Nasional Virtual Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab di Indonesia tahun 2022 Kamis 5 Maaf, Senin 5 Desember 2022 Penyelenggara Prodi PBAS 3 FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Salawat beriring salam Semoga selamanya tercurah limpahkan Kepada baginda termuliaan tidur haka Nabi Muhammad SAW Hadirin yang kami hormati Perkenankanlah Saya sebagai penata acara pengatur waktu Menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini Pertama, pembukaan Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Yang ketiga, sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dan yang keempat, acara inti atau seminar nasional Menginjak kepada acara yang pertama Yaitu pembukaan Marilah kita buka acara seminar nasional virtual pada pagi hari ini Dengan bacaan suruh al-fatihah bersama-sama Menginjak kepada acara yang kedua Yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hadirin dimohon duduk dengan hidmat Dan kepada petugas dipersilahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 dosen tamu selamat menikmati 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 Dekan FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan sambutan dan membuka acara seminar virtual, seminar nasional virtual ini secara resmi. Kami lanjutkan kepada acara yang keempat yaitu acara inti atau seminar nasional virtual inovasi pembelajaran bahasa Arab di Indonesia tahun 2022. Untuk acara seminar nasional akan dimoderatori atau dipimpin oleh Muhammad Yusuf MPD, mahasiswa Prodi PBA S3 FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Namun sebelum itu saya sebagai pengata acara pengatur waktu mohon undur diri dan mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup dengan sebuah pantun, jalan-jalan ke Yogyakarta, kota nan indah dan terkenal. Kami ucapkan kepada peserta selamat mengikuti seminar nasional. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memimpin seminar nasional di pagi hari ini, waktu dan tempat sepenuhnya saya tempat saya sakserahkan kepada masjid Yusuf selaku moderator. Terima kasih kepada puhira kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulul karim. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alim muhammad. Yang terhormat, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Bil Al-Makin, MA. Yang kami hormati, Ibu Dekan, FITK, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Prof. Dr. Hajah Sri Sumarni, MPD, beserta wakil-wakilnya. Yang terhormat, Ibu Dekan, Kaprodi S3 PBA, Dr. Ibu Hajah R. Umi Baroro. Dan yang kami hormati, Sekretaris Prodi S3 PBA, Bapak Nasiruddin. Pada pagi hari ini, sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, tema seminar kita pada kesempatan hari ini menyoal tentang inovasi pembelajaran Bahasa Arab tahun 2022. Dengan arah sumber, pada pagi hari ini ada tiga, yakni Dr. Zahriyah, dosen Universitas Hasanuddin Makassar, kemudian Dr. Dayaratu Samsiyah, Sekprodi PBA S2 FITK, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan yang ketiga, Dr. Rohmatun Lu'lu'lisnaini, MPD, dosen PBA FITK, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sedikit sebagai pembuka, seminar kali ini sebenarnya merupakan seminar yang nomor dua, setelah sebelumnya pada tahun 2021, Alhamdulillah pada tanggal 9 Desember kalau saya nggak salah, itu juga dengan tema yang sama, inovasi pembelajaran Bahasa Arab. Berangkat dari asumsi yang sama, saya kira, variabelnya menyoal tentang teknologi digital, kemudian megakompetisi, kemudian post-COVID, ditambah post-COVID mungkin Bu Umingge, seperti itu. Nah kemudian sebagai pembuka atau narasumber pertama pada pagi hari ini, yakni Dr. Zahriyah, untuk efeksiensi waktu dan efektivitas waktu, langsung saja kepada beliau, namun sebelumnya saya akan membacakan CV dari beliau, singkat saja. Beliau merupakan, untuk sekarang, selain dosen luar biasa di UNHAS, pada tahun 98 sampai 2001, untuk sekarang, menjabat di Wakil Bendara Imlak, Sulawesi Selatan, sampai sekarang. Kemudian, kalau penelitian dan pengabdian, luar biasa beliau pengalamannya, terus kemudian publikasi ilmiahnya, yang masih berkaitan sama Bahasa Arab, salah satunya berkaitan perancangan Kamus Digital Linguistik Arab, berbasis Windows dan Android. Ini terbit di Jurnal Nadi Al-Adab, tahun 2019. Kemudian, penerapan model-model pembelajaran aktif, terbit di Jurnal Hazanah, tahun 2020. Kemudian, aplikasi pengidentifikasi verba perfektif bahasa Arab. Kemudian, The Arabic Imperfective Application Model. Ini terbit di Jurnal ASEAN, Jurnal of Social Science and Management Technology. terus kemudian presenter pada seminar ilmiah, beliau juga banyak terlibat dalam kegiatan simposium dan seminar baik nasional ataupun internasional. Dan beliau juga beberapa telah menerbitkan buku yang telah dihakikan seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung serahkan saja kepada Dr. Jahriyah. Waktu dan tempat kami, bersilahkan Ibu. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, mohon izin, apakah suara saya jelas terdengar, atau mungkin masih mau ditambah kolumnya? Terima kasih Ibu. Luar biasa. Sudah jelas kalau ada di sini, mungkin yang lain ya? Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Baik, yang terhormat Bapak Rektor, Bu In Sungai Kalijaga ya, atau In Suka, saya suka dengan nahepnya itu ya, pemindikannya, atau apa yang saya suka. Jadi cepat. Baik, kemudian yang saya hormati Ibu Dekan, Fakultas Ilmu Terbiaya dan Kejuruan, Ibu Prof. Dr. Sri Sumarni, kemudian Ibu Kaprodi, Pendidikan Bahasa Arabes 3, Ibu Dr. Haja R. Umi Barora, saya sangat berterima kasih, karena Ibu sudah memberikan kesempatan, begitu kira dengan Ibu Dekan, memberikan kesempatan kepada saya, untuk hadir dalam seminar ini tentunya, yang secara virtual, dan merupakan tahun kedua tadi, kalau salah moderator, mengatakan bahwa Ibu Dekan sudah melakukan hal ini. Terima kasih banyak Ibu, sudah diberikan kesempatan, duduk bersama dengan narasumber yang lain untuk berbagi informasi, berbagi ilmu. Kemudian, yang saya hormati juga, para narasumber yang lain, Ibu Dr. Bapaknya Dr. Murhadi, S.A.G.M.A., kemudian, Ibu Dr. Dalia Tussamsia, M.A.G., kemudian, Ibu Dr. Rahmatul Murhadi, S.A.G.M.A., kemudian, yang saya hormati para pemakala yang lain, dan yang saya banggakan adalah para peserta yang melimpatkan diri hadir pada seminar ini, jadi Ibu, kita itu disyukur, kita tentu saja panjatkan ke hadirat Allah S.W.T., karena karena izin beliau, izin Allah S.W.T., sehingga kita bisa menyempatkan diri hadir di tempat ini, meskipun dengan cara, Kita senantiasa kirimkan kepada Nama Indah Rasulullah Alhamdulillah Baiklah untuk menggunakan Berapa waktu ya Moderator yang diberikan Kepada saya Nanti biasanya Kalau ini mohon ditegur ya Ya Bu, 45 menit Kurang lebih Baik, terima kasih Jadi isingan saya untuk Share screen Apakah sudah kelihatan Share screen saya Sudah Ibu Terima kasih Alhamdulillah Baik, terima kasih Jadi melihat dari Tema yang diangkat Oleh Prodi Bahasa Arab Yaitu inovasi Pembelajaran Bahasa Arab Di Indonesia tahun 2022 Maka saya mencoba Untuk menulis Terkait dengan Untuk menyusahkan tema Semoga sesuai Adalah penerapan teori Tata bahasa Pada aplikasi pembelajaran Pembelajaran Bahasa Arab Jadi seperti yang disebutkan Tadi oleh Apa yang dipaparkan Tadi oleh Ibu Dekan Bahwa benar-benar Bahwa sekarang ini Kita itu tidak bisa Lepas dari Yang namanya Teknologi Jadi penggunaan Teknologi informasi Itu sudah sangat Berkembang Bahkan kita bisa Lihat bahwa Dalam dunia pendidikan Pun itu Sudah Tidak bisa dihindari Lagi dengan Yang namanya Penggunaan teknologi Nah penyumina tersebut Kita bisa lihat Pada Bagaimana penyediaan Layanan internet Bagaimana penggunaan Smartphone Di masyarakat Kita bisa lihat Bahwa penggunaan Layanan Internet itu Sudah menjangkau Sampai ke Pedesaan Kelapisan-lapisan Bahwa itu Sudah Bisa menggunakan Internet itu Alhamdulillah Karena Artinya dibalik Dibalik Adanya Pengaruh-pengaruh Negatif dari Teknologi Tentu saja Masih banyak juga Dan pendapat positif Yang bisa kita Gunakan Dari Dari Layanan tersebut Kemudian juga Kita bisa lihat Dari Fenomena penggunaan Smartphone Sekarang ini Saya kira Sudah banyak Pendidikan Melakukan hal itu Kita bisa melihat Bahwa Penggunaan Smartphone Di dunia itu Ini saya datanya Masih tahun 2020 Dan saya yakin Itu Bertambah sekarang Ini saya ambil Karena Kita melihat Bagaimana situasi COVID-19 di tahun Tersebut Jadi di tahun Tersebut itu Kita bisa melihat Bahwa Indonesia Itu berada Pada peringkat Keempat Peringkat keempat Penggunaan Dari Smartphone Tersebut Dan Newso itu Memprediksi Bahwa Itu akan Mengalami Peningkatan Terus Sampai bisa Menjadi 4,3 miliar Di tahun depan Di tahun 2023 Ini adalah Kondisi Dunia pada Tahun 2020 Dan Mengapa Tahun 2020 Saya ambil Tentu saja Ini kita Bukan itu Ada data 2 tahun Yang lalu Tapi ada Data Yang saya Gunakan Untuk Merancang Aplikasi Pembelajaran Jadi saya Berantakan Selama Baik Kemudian Kita melihat Bagaimana Penggunaan Smartphone Itu Berdasarkan Tingkatan Isia Dan ini adalah Data yang Ada di Indonesia Bahwa Usia Yang paling Banyak Atau Domina Menggunakan Smartphone Itu adalah Usia 20 Sampai 29 Tahun Dan Di usia Ini Kalau kita Bisa Menghitungnya Di usia Ini Itu Usia Di mana Orang Sudah Berada Pada Jijang Pendidikan S1 Dan S2 Bisa Jadi Sudah S3 Jadi Orang Yang Lanjut Lanjut Terus Bisa Saja Di usia Ini Sudah Mencapai Pada Level S3 Apalagi Sekarang Ada Istilah Apa Percepatan Doktor Jadi Orang 3 tahun Sudah Bisa Jadi Doktor Jadi Di usia 20-29 Tahun Itu Sudah Berada Pada Jenjang Pendidikan S1 Bahkan S2 Nah Kita Lihat Disini Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kita Bisa Melihat Bahwa Tadi Di usia 20 Sampai 29 Tahun Nah Kita bisa Melihat disini Bahwa Di Jenjang Pendidikan Anak-anak Saja Yang tidak Sekolah Sudah Menggunakan Ini Dan Itu Pasti Kita Kita Ini Juga Bisa Bilihat Bagaimana Misalnya Seorang Anak Yang Biasa Dibujuk Oleh Ibunya Dengan Memberikan HP Agar Dia Tenang Agar Ibunya Bisa Bekerja Dan Sebagainya Tentu Saja Ini Tidak Bisa Dijikan Suatu Pembiaran Tapi Kita Tidak Berbicara Itu Sekarang Kita Melihat Tadi Keterkaitan Antara Usia 20 Sampai 29 Tahun Tadi Kita Bisa Melihat Bahwa Pada Masa Itu Masa Dimana Orang Sudah Duduk Di Jenjang S1 Dan S2 Dan Kita Bisa Melihat Bahwa 93,62% Penggunaan Smartphone Itu Pada Jenjang Diploma Dan S1 Dan S2 Dan S3 Ternyata Sudah 100% Itu Semua Menggunakan smartphone Jadi Kita Tidak Bisa Menghindari Nah Di Tahun 2020 Saya mendapatkan Data Bahwa Mungkin Ini Dari Dampak COVID Yang Menerpadunya Bukan Hanya Saja Di Indonesia Tentunya Kita Kita Bisa Melihat Bahwa Beberapa Aksi Aplikasi Yang Didownload Oleh Masyarakat Di Sini Kita Bisa Melihat Dari Dari Semua Ada Dari Google Play Ada Dari App Store Dan Kita Bisa Melihat Bahwa Google Classroom Tetap Menjadi Yang Tertinggi Yang Didownload Kemudian Ada Duoling Ini adalah Satu Aplikasi Bahasa Tentunya Nah Apa Yang Saya Ingin Sampaikan Dari Memperlihatkan Fenomena Seperti Ini Itu Bahwa Kita Ini Sekarang Betul Betul Tidak Bisa Tidak Bisa Lagi Menghindari Yang Namanya Penggunaan Teknologi Itu Jadi Peningkatan Itu Kita Tidak Bisa Lagi Bendung Sehingga Tentu Saja Ini Menjadi Tantangan Bagi Kita Di Dunia Pendidikan Tentunya Dan Tantangan Ini Tentu Saja Kita Harus Dikapi Dengan Cermat Dengan Cerdas Bahkan Tantangan Ini Bisa Kita Jadikan Sebagai Peluang Bagi Kita Untuk Menciptakan Produk-produk Baru Di Dalam Bidang Pembelajaran Tentu Saja Misalnya Pembelajaran Bahasa Arab Terus Jadikan Sebagai Peluang Misalnya Dengan Menggunakan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Istilah Kerennya Begitu Jadi Kita bisa Menggunakan Itu Untuk Mengembangkan Mengembangkan Misalnya Produk-produk Media Media Pembelajaran Media Pembelajaran Yang Menerapkan Aturan-aturan Lingistik Atau Aturan-aturan Kaedah Bahasa Saya Disini Ingin Menjelaskan Atau Memperkenalkan Salah Satu Aplikasi Yang Diberi Nama Arabic Application Jadi Arabic App Jadi Kalau WhatsApp Ini Adalah Arabic App Arabic App Nah Aplikasi Ini Dirancang Untuk Mengidentifikasi Perbahasa Arab Dengan Menerapkan Aturan Tata Bahasa Arab Dan Takmini Jadi Aplikasi Ini Menggunakan Atau Menerapkan Atau Menggabungkan Mengkombinasikan Antara Dua Teori Tata Bahasa Itu Tata Bahasa Arab Dan Tata Bahasa Takmini Aplikasi Ini Juga Dilengkapi Dengan Fitur Terjemahan Yang Menerlimahkan Perbah Sesuai Dengan Jenisnya Baik Karena Ini Terkait Dengan Perbah Maka Mungkin Saya Refresh Sedikit Terkait Dengan Perbah Jadi Mungkin Tanya Kenapa Mesti Perbah Kenapa Bukan Yang Lain Jadi Perbah Itu Kan Semuanya Menjadi Penentu Penentu Dalam Kalimat Sehingga Saya Mengulainya Dengan Perbah Jadi Perbah Itu Menentukan Apakah Dia Butuh Kata Di Depan Atau Kata Di Akhir Dari Satu Struktur Kalimat Sehingga Itulah Dimulai Dengan Perbah Nah Kita Tahu Bersama Bahwa Ini Mungkin Refresh Saja Terkait Dengan Perbah Jadi Ada Hidayatulah Mengatakan Bahwa Perbah Itu Adalah Jenis Kata Yang Mengandung Perbuatan Proses Atau Keadaan Dan Ini Senada Tentu Dengan Pendapat Padari Haddahdah Yang Mengatakan Bahwa Perbah Itu Merjuk Kepada Suatu Keadaan Atau Kejadian Yang Berkaitan Dengan Waktu Dan Tentu Tentu Ada Pembagian Pembagian Lagi Dari Perbah Itu Bisa Ditu Dari Jenis Dari Keadaan Waktu Dari Segi Bentuk Dan Sebagainya Saya Kira Itu Ada Dalam Makalan Tidak Terlalu Jauh Saya Jelaskan Nah Mungkin Yang Perlu Kita Tahu Juga Bahwa Dan Pasti Kita Sudah Tahu Bahwa Perbah Bah Sarab Itu Tentu Saja Bersifat Inflektif Karena Pembentukan Katanya Itu Dilakukan Dengan Cara Fiksasi Dan Modifikasi Internal Yang Mengakibatkan Perubahan Pada Kata Dasar Yang Diistilahkan Dengan Konjugasi Nah Konjugasi Pada Perbah Konjugasi Pada Perbah Itu Berkaitan Dengan Beberapa Usur Jadi Ada Usur Kala Aspek Modus Persona Jumlah Dan Jenis Nah Nanti Konjugasi Perbah Ini Kita Bisa Lihat Dalam Aplikasi Nantinya Baik Tadi Saya Singgul Bahwa Ada Jenis Perbah Jadi Dalam Aplikasi Ini Nanti Jenis Perbah Yang Diidentifikasi Itu Perbah Perfektif Interfektif Dan Perbah Imperatif Perbah Perfektif Maaf Ibu Slide Belum Bergerak Oh Suri Tidak Bergerak Ini Sekarang Tereng Belum 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 ya Belum Saya Stop Dulu Sebentar Mohon Maaf Saya Ulang Sudah Kelihatan Slide Sudah Namun Tidak Bergerak Ibu Tidak Bergerak Sudah 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 Mungkin begini Aja Tidak Usah Mungkin Karena Saya Seat Sudah 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 Bergerak Ya Pak Jadi Saya Lanjut Jadi Di Dalam Aplikasi Nantinya Dia bisa Mengidentifikasi Perbah Perfektif Imperfektif Dan Imperaktif Jadi Perbah Perfektif Itu adalah Perbah Yang menunjukkan Peristiwa Yang terjadi Sebelum Pengujaran Atau Biasa Di Dalam Apa Ilmu Bahasa Arab Kita Biasa Mengenanya Dengan Istilah Al-Fi'lul-Madi Jadi Kata kerja Lampau Kehujian Perbah Imperfektif Adalah Perbah Yang menunjukkan Peristiwa Yang terjadi Bersamaan Atau Sesudah Pengujaran Biasa Kita Istilah Al-Fi'l-Hadir Atau Al-Fi'l-Mustakbar Atau Al-Fi'l-Mudari Kemudian Ada Perbah Imperatif Yaitu Perbah Yang Menunjukkan Perintah Sehingga Karena Perintah Otomatis Peristiwanya Itu Setelah Pengujaran Biasa Itu adalah Film Amar Film Madi Film Mudare Dan Film Amar Nanti bisa Diidentifikasi Di dalam Aplikasi Ini Terkait Dengan Penerapan Teori Penerapan Teori Saya katakan Tadi Bahwa Aplikasi Ini Menggabungkan Antara Dua Tata Bahasa Dua Aturan Lingistik Yaitu Tata Bahasa Arab Dan Tata Bahasa Takmeni Nah Tata Bahasa Arab Yang dimaksudkan Di sini Adalah Tata Bahasa Yang Berkaitan Dengan Karakteristik Perbah Dan Afiksasi Jadi Semua Ciri Ciri Yang ada Pada Perbah Kemudian Afiksasinya Itu Diterapkan Di dalam Aplikasi Jadi Penerapan Teori Tata Bahasa Ini Itu Akan Nantinya Digunakan Untuk Mengidentifikasikan Perbah Dari Kalimat Yang Kita Input Dan Dia Nanti Akhirnya Bisa Menentukan Jenis Perbah Kemudian Tata Bahasa Taknemik Kita Kenal Bahwa Tata Bahasa Taknemik Ini Tata Bahasa Yang Dikembangkan Oleh Pai Kenneth Lee Pai Dan Istrinya Evelyn Kira-kira Pada Tahun 17 Dan Sebenarnya Tata Bahasa Ini Dulu Pernah Di Perkenalkan Oleh Walter Aku Hanya Saja Pada Masa Itu Dia Hanya Memberikan Dua Klasifikasi Dan Menggunakan Oleh Pai Nah Jadi Tata Bahasa Taknemik Ini Nantinya Digunakan Oleh Sistem Untuk Mengurai Mengurai Komponen Pembentuk Perbah Itu Nanti Kegunaannya Nah Terkait Dengan Penerapan Teori Tata Bahasa Arab Yang Karakteristik Perbah Itu Kita Bisa Lihat Bahwa Sudah Sudah Kelihatan Pak Maaf Baik Mohon Ditegur Pak ya Kalau Terjadi Lagi Ya Baik Jadi Di dalam Tata Bahasa Arab Yang Transional Atau Yang Klasik Kita Mengetahui Bahwa Salah Satu Karakteristik Pergerba Itu Adalah Didahuli Oleh Sin Atau Saupah Atau Dia Didahuli Oleh Kad Didahuli Oleh Harp Nas Didahului Oleh Huruf Jazam Kemudian Ada Kata Ganti Yang Menjadi Salah Satu Unsur Yang Melekat Pada Perbah Itu Yaitu Misalnya Persona Yang Tadi Di dalam Bentuk Perubahan Konjugatif Tadi Ada Persona Ada Kata Dari Yang Anak Itu Yang Kita Bisa Mengatakan Itu Digabung Menjadi Anak Itu Semua Karakteristik Yang Ada Pada Perbah Seperti Ini Kita Teratkan Di Dalam Sistem Sehingga Nanti Dia Bisa Mengenali Selain Karakteristik Perbah Ini Kita Juga Menerapkan Afiksasi Afiksasi Yang Terjadi Pada Perbah Jadi Dalam Proses Pembentukan Kata Secara Infleksi Kita Kenal Bahwa Salah Satunya Itu Dengan Menggunakan Proses Perekatan Afiks Atau Afiksasi Jadi Misalnya Saya contohkan Di sini Misalnya Kata Kata Bah Kalau Didahuli oleh Afiks Afiks Yang Penanda Dari Mubari Tadi Yang Anak Itu Itu Adalah Bentuk-bentuk Afiks Yang Menekat Pada Perbah Kemudian Juga Ada Sufiks Ini Adalah Sufiks Sufiks Yang Ada Yang Menjadi Ciri Pada Perbah Madi Atau Perfeks Kemudian Begitu Pula Perbah Imperatif Jadi Afiks Afiks Yang Ada Yang Menekat Pada Perbah Itu Kita Terapkan Juga Dalam Aplikasi Tersebut Baik Selanjutnya Adalah Teori Takmemik Apa Bergerak Pak Pak Muhammad Pak Yus Bergerak Bu Belum Sekarang Bu Takmemiknya Belum Ini Ada Masalah Kalau Kita Mungkin Bermasalah Jaringan Baik Baik Berarti Dia Tidak Mau Kalau Saya Seletso Pak Dia Ngambek Sepertinya Baik Jadi Mohon maaf Saya Tidak Seletso Karena Sepertinya Dia Sedikit Ngambek Ini Teknologinya Mungkin Jaringan Saya Bermasalah Jadi Teori Takmemik Teori Takmemik Itu Mengatakan Bahwa Unit Dasar Dari Grammar Itu Adalah Takmem Dan Takmem Itu Adalah Bagian Dari Suatu Konstruksi Grammatikal Yang Memiliki Empat Jenis Klasifikasi Dimana Disana Ada Slot Ada Kelas Ada Peran Dan Kohesi Jadi Kira-kira Modelnya Kita Biasa Melihat Bahwa Ada Model Seperti Ini Jadi Disini Ada Slot Ada Kelas Ada Peran Ada Kohesi Jadi Yang Diperkenalkan Oleh Cook Itu Adalah Slot Dan Kelas Kemudian Datang Lampai Menyempurnakannya Dengan Menampahkan Dua Klasifikasi Lagi Peran Dan Kohesi Nah Dalam Konstruksi Klausa Atau Mungkin Kalimat Kalimat Sederhana Maka Slot Ini Biasa Diisi Oleh Misalnya Subjek Predikat Objek Atau Keterangan Itu Biasanya Di Dalam Penerapan Teori Takmem Tetapi Karena Ini Adalah Perbah Ini Adalah Perbah Khusus Perbah Bukan Bukan Klausa Maka Selain Klausa Maka Takminnya Itu Yang mengisi Slot Itu Adalah Takmin Inti Dan Luar Inti Jadi Nanti Di Slot Akan Diisi Oleh Takmin Inti Dan Luar Inti Kemudian Di Kelas Pada Takmin Kelasnya Pada Spesifikasi Yang kedua Yaitu Kelas Itu Adalah Wujud Nyata Dari Slot Sebenarnya Jadi Unsur Linguistik Apa Atau Unsur Linguin Apa Yang Mengisi Slot Tadi Misalnya Kalau Dia Dalam Dalam Kalimat Atau Mungkin Klausa Maka Misalnya Kalau Dia Subjek Yang Mengisi Subjek Itu Apa Apakah Nomina Atau Mungkin Frasta Nomina Atau Mungkin Pronomina Itu Yang Akan Ada Di Situ Kemudian Peran Tentu Saja Adalah Fungsi Terkait Dengan Apa Peran Dari Dari Kata Yang Ada Di Siri Karena Bisa Jadi Misalnya Dia Tadi Subjek Bisa Saja Dia Berperan Sebagai Pelaku Bisa Saja Dia Berperan Sebagai Sasaran Jadi Ini Yang Peran Kemudian Kohesi Tentu Saja Adalah Pengontrol Hubungan Antartamen Misalnya Kalau Dia Dalam Klausa Maka Akan Muncul Namanya Kohesi Ketransitipan Atau Intransitipan Atau Ke Ketransitipan Dan Sebagainya Nah Kita Bisa Melihat Penerapan Ini Pada Perba Misalnya Perba Yaktubuna Misalnya Ini Saya Cuma Angkat Satu contoh Saja Maka Nanti Dalam aplikasi Itu Akan Menjelaskan Bahwa Yaktubuna Itu Terdiri Dari Dua Takmin Ini Tadi Di Takmin Dua Takmin Takmin Pertama Dan Takmin Kedua Terdiri Dua Takmin Kemudian Takmin Itu Di Slotnya Itu Diisi Oleh Takmin Luar Inti Dan Takmin Inti Takmin Luar Inti Itu Diisi Oleh Konfiksasi Kan Ada Tambahan Atau Ada Tambahan Afiksia Dan Mau Kalau Di Sini Takmin Intinya Diisi Oleh Morfum Dasar Itu Nanti Misalnya Jadi Kira-kira Nanti Bentuknya Hal Sepertinya Akan Kita Temukan Di Dalam Aplikasi Setelah Kita Menerapkan Tentu saja Teori-teori Yang terkait Dengan Kedua Aturan Tersebut Nah Sedikit Memperkenalkan Tentang Aplikasi Sebenarnya Nanti Mungkin Kita Nanti Bisa Dimukur Bahwa Aplikasi Ini Mampu Mengidentifikasi Perba Yang Mujarrat Perba Yang Mujarrat Baik Sulasti Maupun Rubaih Dalam Kalimat Tunggal Jadi Baru Sampai Kataran Perba Mujarrat Karena Terserah Ini Baru Dimulai Ini Baru Dimulai Dan Baru Juga Bisa Mengidentifikasi Perba Dalam Kalimat Tunggal Bukan Dalam Kalimat Majemuk Atau Kalimat Bertingkah Kemudian Selanjutnya Aplikasi Ini Juga Mampu Membedakan Antara Perba Perfektif Perfektif Dan Imperatif Kemudian Aplikasi Ini Juga Bisa Digunakan Sebagai Kamus Karena Di Dalamnya Ada Terjemahan Tapi Bukan Terjemahan Kalimat Secara Keseluruhan Tapi Terjemahan Perba Kalau Nanti Ditemukan Ada Terjemahan Kalimat Itu Mungkin Karena Saya Melakukan Uji Coba Itu Nah Kemudian Dari Aplikasi Ini Kita Bisa Juga Mendapatkan Informasi Tentang Perubahan Perubahan Konjugatif Pada Perba Misalnya Tadi Ada Unsur Kala Aspek Persona Jumlah Dan Jenis Baik Perba Perba Perfektif Nantinya Bisa Diidentifikasi Oleh Sistem Itu Dengan Kehadiran Morfum Terikat Yang Berfungsi Sebagai Pembentuk Perba Secara Inflektif Jadi Dari Apa Yang Kita Sudah Terapkan Tadi Maka Aplikasi Ini Nantinya Bisa Mengenali Mengenali Perba Perba Perfektif Itu Dengan Misalnya Adanya Afiks Afiks Yang Melekat Pada Perba Itu Jadi Setidaknya Ada Sendan Afiks Jadi Yang Dia akan Kenali Setelah Kita Menerapkannya Kita Bisa Lihat Disini Saya Sudah Tidak Usah Menyebutkan Satu Persatu Nanti Kita Lebih Banyak Menggunakan Waktu Untuk Demo Nah Ini Kira-kira Nanti Tampilan Dari Aplikasi Perba Perfektif Jika Nanti Kita Sudah Dupa Kita Lewati Saja Nanti Kita Menurutkan Demo Nah Sedangkan Perba Perfektif Perba Perfektif Itu Juga Dikenali Dengan Morform Yang Ada Dimana Kita Tahu Bahwa Perba Perfektif Ini Bisa Memiliki Afix Refix Dan Bisa Juga Confix Dimana Ada Gabungan Antara Refix Dan Suffix Sebagaimana Tadi Pada Tabel Yang Saya Perlihatkan Pada Slide Afixasi Tadi Ini Semua Adalah Indikator Indikator Yang Digunakan Oleh Sistem Untuk Mengidentifikasi Kita Bisa Lihat Tampilannya Akan Seperti Ini Diperba Perfektif Jadi Kalau Kita Menyebutkan Atau Menuliskan Mengetik Di dalam Kotak Itu Dalam Kotaknya Maka Akan Muncul Penjelasan Terkait Perba Yang ada Dalam Kalimat Itu Begitu Pula Dengan Perba Imperatif Perba Imperatif Juga Perba Perba Imperatif Juga Itu Dikenal Dengan Adanya Refix Dan Confix Yang Melengkap Pada Perba Tersebut Nah Selanjutnya Ini Kita Bisa Lihat Jadi Saya Disini Mencoba Untuk Misalnya Memasukkan Ayat Ayatnya Tidak Dipakai Baris Maka Itu Juga Bisa Di Identifikasi Oleh Sistem Jadi Sepanjang Sepanjang Apa Yang Kita Titikkan Itu Adalah Perbayang Menjarat Tadi Baik Kita Langsung Demo Saja Ya Pak Biasanya Itu Lebih Kita Langsung Demo Saja Karena Saya Sudah Diberikan Waktu Oleh Ini Adalah Linknya Kita Langsung Masuk Ke Linknya Saja Nah Ini Modelnya Ini Adalah Model Aplikasinya Sudah Kelihatan Pak Ya Belum Muncul Ibu Oh Sorry Sepertinya Saya Salah Oh Sudah Kelihatan Katanya Tadi Ya Alhamdulillah Sekarang Sudah Sebentar Sudah 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 Baik Ini adalah Aplikasinya Ini adalah Aplikasi Dari Arabic Application Sendini Yang Berguna Untuk Mengidentifikasi Perba Yang Bisa Mengidentifikasi Perba Bahasa Dalam Jadi Kita Bisa Mengimputkan Masa Disini Tapi Sebelum Kita Menggunakan Aplikasi Lebih Jauh Perlu Kita Jadi Dimanapun Itu Kalau Ada Aplikasi Yang Dibuat Tentu Ada Info Ya Aplikasi Atau Disitirkan About Apa Yang Ada Dalam Aplikasi Tersebut Ini Perlu Kita Perhatikan Agar Kita Tidak Salah Menggunakan Aplikasi Disini Dikatakan Bahwa Aplikasi Ini Merupakan Aplikasi Yang Dicancang Untuk Mengidentifikasi Perbah Dalam Dalam Kalimat Tidak Maaf Ibu Tapi Memang Aplikasinya Warna Putih Itu Belum Ada Nampak Tulisannya Belum Nampak Tulisannya Belum Nampak Masih Putih Itu Tampilannya Masih Putih Ya Sorry Sorry Bisa Is Sudah 've Sudah Sudah Udah Pak? Udah Pak, Alhamdulillah Udah Pak? Udah, Alhamdulillah Baik Nah, ini adalah Saya ulang dulu Pak ya Nanti mungkin tadi tidak kelihatan Jadi ini adalah bentuk aplikasinya Ini adalah bentuk aplikasinya Jadi modelnya seperti ini Kemudian kita masuk ke info aplikasi Jadi di info aplikasi ini Udah kelihatan berpindah Pak ya? Udah Pak, Alhamdulillah Baik Jadi ini dirancang untuk mengidentifikasi perba basara dalam kalimat tunggal Jadi kalimat tunggal itulah kalimat yang hanya memiliki satu perba Jadi bukan kalimat yang majemuk atau kalimat bertingkat Nah, jadi karena ini memang baru tahap awal ya Dibuat jadi perba yang mampu diidentifikasi oleh sistem itu adalah Baru perba mujarak sahih Baik yang sulasi maupun yang berbaik Kemudian perba sulasi juga Yang sahih ini wali putih sahih salim, muda'ab, dan mahamus Jadi ingat, jika kita ingin mengakhirkan kita perlu ingat bahwa ini mujarak sahih Jadi belum menjangkau perba-perba mu'tal ya Belum menjangkau perba-perba mu'tal Jadi aturan-aturan terkait dengan perba mu'tal itu belum diterapkan dalam aplikasi Nah, kemudian caranya itu kita bisa pengguna Jika ingin menggunakan aplikasi ini Itu cukup dengan meng-input kalimat Atau mungkin kata Meng-input dengan cara mengetik tentunya Tapi tidak menggunakan baris Kenapa tidak menggunakan baris? Karena kan bahasa Arab memang tidak berbaris Kecuali Al-Quran barangkali Jadi kita mencoba untuk tidak menggunakan baris Kita meng-inputnya itu di kolom yang tersedia Setelah kita mengetiknya Tapi diketiknya juga harus dengan benar Karena kalau salah juga sistemnya tidak mengenali katanya Misalnya kalau kita salah-salah meng-input Maka pasti tidak ditemukan Jadi harus dengan perba yang benar Nah, setelah kita misalnya mengetiknya Maka kita cukup dengan menekan tombol enter saja Maka sistem akan bekerja Dia akan menjelaskan Mana perbanya Perba apa dia Kemudian dia nanti mengurai perba tersebut Berdasarkan tagmem-tagmem pembentuknya Kemudian juga kita bisa Membuka catatannya Ada di salah satu afiksnya Kemudian nanti juga akan diberikan informasi Tentang penggunaan dari afiks tersebut Apa gunanya Nah, karena aplikasi ini menerapkan teori tagmemik Maka di sini juga saya sedikit menjelaskan tentang apa itu teori tagmemik Di dalam aplikasi ini Dan juga memberikan penjelasan tentang simbol-simbol Yang mungkin ditemukan di dalam aplikasi Misalnya ada apa kode seperti ini Kode-kode yang tadi Apa maksud dari adanya kode-kode ini Itu dijelaskan di dalam aplikasi supaya pengguna tidak menemukan kesulitan Apa memaknai dari singkatan-simbol tersebut Baik, jadi kita sudah pahami bahwa yang kita input adalah Perbah mojarat sahih Jadi bukan perbah mazid ya Baik Kita kembali ke Aplikasinya Jadi kita bisa Menginput Ini kosong Kita bisa menginput Kita bisa menginput kata apa saja Misalnya kata Saya ambil saja ya Kalimatnya supaya lebih mudah Saya sudah Mencoba untuk Menelisikan Nanti bisa diuji coba oleh yang lain Saya langsung copy saja Jadi kita sudah Menginput kalimatnya Kemudian kalau sudah seperti ini Kita cukup enter saja Tekan tombol enter saja Maka akan muncullah Apa yang Ada dalam aplikasi ini Maka dia akan menjelaskan bahwa Pada kalimat yang kita input tadi Muncul kata Aksilu Yang merupakan Perbah dalam kalimat tersebut Dan dia akan menjelaskan bahwa Perbah ini adalah Perbah Inferfektif misalnya Perbah ini adalah Perbah Inferfektif Apa tandanya Ada Ada ini Tandanya Yang dari Ana itu tadi Di awal kata Tandanya Kemudian Luar inti Kemudian Wujud nyata dari Slot ini yang ada dalam Kelas itu diisi oleh Afiks ini Yang berfungsi sebagai Pembentuk kerja Kemudian Morfem Tandanya Intinya diisi oleh Morfem Dasar Morfem Dasar Yaitu Gasalah Yang sebagai Predikat Di dalam Data Di dalam kalimat tersebut Kemudian Ada Artinya Belum ada semua Artinya Ini kebetulan Ada Yang lain mungkin Yang kita Karena yang kita fokuskan Ini adalah Perbah Maka lebih banyak Perbah Terjemahan itu Terkait dengan Perbah Dan keunikannya Terjemahan dalam Aplikasi ini Adalah Dia bisa menjelaskan Bahwa Dari segi Artinya Dari segi artinya Dari segi artinya Yang digunakan Itu menunjukkan Bahwa Perbah ini Adalah Kalanya Itu adalah Kala Kini Tadi kan Dikatakan Dia akan memberikan Penjelasan Tentang Unsur-unsur Yang berkaitan Dengan Kata Atau Perbah tersebut Secara Konjugatif Jadi dari sini Kita bisa melihat Bahwa Perbah ini Adalah Kalanya Kalah kini Karena menunjukkan Sedang Sedang Mencuci Kemudian Kalau kita Membuka Membuka Kursor ini Mengarahkan 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 Kursornya Ke Ke Afiksnya Maka akan muncul Catatan Bahwa Afiks ini Digunakan Untuk orang Pertama Tunggal Maskulin Maupun Feminin Jadi dari sini Jika ini semua Sudah terbuka Maka pengguna Bisa Mendapatkan Informasi Terkait dengan Perubahan-perubahan Konjugatif Pada Perbah Bahwa Dari segi aspek Kalah Maka ini adalah Kalah kini Karena ada kata Sedang Yang menunjukkan Hal itu Kemudian Dari segi aspek Dikatakan ini adalah Perbah Infrafective Dari segi persona Dikatakan bahwa Ini ada orang pertama Tunggal Orang pertama Dari segi Jumlah Dia tunggal Dari segi Jenis Dia ini adalah Bisa digunakan Untuk Maskulin Dan bisa digunakan Untuk Feminin Jadi kalau Tampilannya sudah Terbuka seperti ini Maka Informasi terkait Dengan Konjugatif Perbah Itu akan Muncul Akan kelihatan Oleh pengguna Nah Kalau kita ingin Menggunakan Nilai Tolong ini Dikelik Kembali Dikelik Kembali Sehingga Catatannya Hilang Dan kita Bisa Misalnya Meng-input Lagi Mencari Lagi Misalnya Kata apa Bisa 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 dari Peserta Ada mungkin Yang ingin Di Di uji coba Bisa silahkan Lagi yang mau Saya akan mencoba Ketik Atau boleh juga Di uji coba Jadi ini bisa Digunakan Bisa digunakan Di HP Bisa Bisa digunakan oleh Di laptopnya Juga Jadi Ini adalah Perba Infer Interfective Waktu saya masih ada Pak Masih 10 menit lagi Jadi saya akan Mencoba Untuk Memperlihatkan Yang lain Misalnya Perba Perba yang lain Ya Pak Perba yang lain Sudah kelihatan ya Pak Saya ini ragu-ragu Selalu bertanya Karena Alhamdulillah Sudah kok Mohon maaf Pak ya Kalau saya selalu bertanya Mohon maaf juga Peserta Jadi seperti ini Misalnya kita Memasukkan Jadi kita bisa Memasukkan Kalimat Ya Bisa juga Kita Memasukkan Katanya saja Perbahnya saja Boleh Bisa Kalimat Bisa juga Perbahnya saja Misalnya disini kata akal Dia akan menjelaskan Bahwa perbahnya adalah Perpektif Dan ada tandanya Nah kata akal Disini belum ada Belum ada Terjemahannya Ya Karena akal Itu kan nomina Bukan perbah Ya Tapi disini Di Perbahnya sendiri Punya Terjemahan Jadi kalau misalnya Kita Kita misalnya Lupa apa Arti dari Suatu perbah Kita bisa Mengetik saja Perbahnya disini Baru kita Enter Maka kita akan Tahu bahwa Oh ini tuh artinya Kata kerja Kalau misalnya Kita lupa Jadi ini bisa juga Digunakan sebagai Sebagai kamus Sebenarnya Saya katakan tadi Jadi Saya coba Yang lain-lain Atau Bisa juga Nanti Di uji coba Oleh Oleh Peserta Nanti Dipikir saya Sudah mempercayakan Kalimat-kalimat Yang bisa saja Digunakan Jadi bisa kok Digunakan Yang lain-lain Jadi mungkin Saya kasih Satu lagi Contoh Barangkali Yang Imperatif Sebelum kita Selesai Sebentar Atau saya Ketik aja Langsung Supaya Supaya bisa Disini aja Misalnya Kata Izhab Bisa juga Dikata Izhab Saya ketik Satu perba Saja Karena Bisa juga Kita mengetik Kata saja Perba Maka ini Akan Dijelaskan Bahwa Kita cukup Menekan Enter Saja Maka Langsung Bisa Dijelaskan Seperti Ini Maksudnya Ada Pergilah Kemudian Kalau misalnya Kita tambah Disini Kita ditambah Disini Misalnya Live Lagi Misalnya Enter Lagi Maka Dia akan Berubah Lagi Dan Dia akan Memberikan Penjelasan Kita bisa Mengetik Disini Mengklik Bahwa Ini digunakan Untuk orang Kedua Dual Musana Kemudian Bisa Maskulin Bisa Feminin Karena Tanda itu Bisa digunakan Oleh Muzakar Dan Bisa Digunakan Oleh Muannas Tapi Dia adalah Orang Kedua Atau Istilahnya Biasa kita gunakan Dia adalah Mukhatab Jadi Dia Mukhatab Mukhatab Dan Musana Dan Dia juga Adalah Muzakar Bisa Muannas Seperti Itu Ini Kita bisa Ubah-ubah Jadi Bentuk-bentuk Infleksi Ponduga Dari Perbaik Kita bisa Gunakan Baik Saya kira Itu Pak Yang Saya bisa Sampaikan Terima kasih Mungkin Nanti Dilanjut Di Sesi Tanya-jawab Terima kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Zurya Atas Kemaparan Materinya Yang Luar Biasa Baik Untuk Selanjutnya Sumber Kita Yang Nomor Dua Beliau Adalah Dr. Dayaratus Samsiah SAG MAG Beliau Untuk Sekarang Merupakan Dosen Di Fakultas Ilmu Tarbiah Dan Kekuruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta S1 S3 Beliau Ditempuh Di Kampus Yang Sama Anak Kandung Dari UIN Sunan Kalijaga Kemudian Riwayat Publikasinya Sangat Luar Biasa Salah Satunya Tentang Arah Baru Belajar Bahasa Arab Di Perkeluan Tinggi Kemudian Analisis Deskriptif Teori Pemerlehan Bahasa Kedua Kemudian Pengaruh Metode Total Physical Respon Terhadap Penguasaan Memprotek Siswa Sekolah Dasar Dan Masih Ada Banyak Publikasi Beliau Namun Karena Keterbatasan Waktu Saya Hanya Membacakan Beberapa Saja Itu Sekilas Dari Daftar Riwayat Hidup Atau Kurikulum Bitai Dari Narasumber Kedua Kita Pada Pagi Hari Ini Untuk Itu Mari Kita Simak Dan Kita Ambil Dibar Dari Pemaparan Beliau Bapak Beliau Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Baik Terima kasih Pak Muhammad Yusuf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulullah Wa al-alihi Wa suhabihi Wa mawala Wa la hawla Wa la quwata Illa Billah Amma Ba'du Yang saya Hormati Bapak Rektor Budekan Kaprodi PBIS 3 Besar Pasuk Prodi Yang saya Banggakan Saya Hormati Salam Kenal Bu Zurya Dari Unzaz Sanudin Kemaparan Bu Zurya Tadi Membuat Saya terpesona Sampai Saya lupa Saya mau Ngomong Apa Saya Saya akan Menyampaikan Sedikit Pengetahuan Saya Yang sedikit Jadi kalau Moderator Memberi Waktu 45 Menit Saya Janjikan 10 Menit Selesai Karena Saya belum Selesai Terpesona Sampai Zurya Orangnya Cantik Materinya Menarik Jadi Gak Bosan Mendengarnya Baik Teman-teman Peserta Bapak Ibu Juga Bu Zurya Mohon izin Saya juga Ingin Menyampaikan Sedikit Yang Saya Tahu Kenapa Saya Terpesona Dengan Pemaparan Bu Zurya Karena Saya Orang Yang Tidak Paham Teknologi Jadi Kalau Ada Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab Yang Berbasis Teknologi Itu Saya Selalu Terpesona Siapapun Pembuatnya Apalagi Pembuatnya Cantik Terpesona Sekali Tapi Sebenarnya Yang Mungkin Perlu Saya Bagi Teman-teman Yang Namanya Inovasi Itu Memang Tidak Selalu Harus Berupa Perangkat Teknologi Karena Memang Saya Tidak Bisa Maka Saya Tidak Bikin Itu Inovasi Inovasi Itu Bisa Berupa Metode Yang Mungkin Belum Pernah Dipakai Oleh Banyak Orang Mungkin Juga Karena Menurut Siapa Itu Kuniyoshi Urabe Itu Inovasi Itu Bukan Sesuatu Yang Sekali Bukul Jadi Inovasi Itu Bukan Apa Namanya Bukan One Time Fenomenon Jadi Bukan Sesuatu Yang Moro-moro Muncul Tiba-tiba Seperti Orang Sulapan Tapi Butuh Proses Yang Panjang Kalau Kamu Tidak Percaya Tanyakan Pada Bu Zurya Beliau Bikin Aplikasi Ini Tidak Cuma Sehari Pasti Butuh Energi Butuh Teori Teori Butuh Upaya Yang Sangat Konsisten Dan Butuh Apa Namanya Kemauan Yang Kuat Untuk Membuat Diharapan Bermanfaat Bagi Orang Banyak Nah Karena Memang Beliau Pakar Teknologi Maka Inovasinya Juga Dalam Bentuk Teknologi Nah Saya Hari Ini Akan Menyampaikan Sebuah Inovasi Strategi Belajar Kalam Yang Sama Sekali Tidak Terkait Dengan Teknologi Karena Saya Bukan Orang Teknologi Tapi Ini Lebih Bagaimana Menghadirkan Cara Yang Mungkin Tidak Banyak Atau Mungkin Sudah Dilakukan Oleh Orang Lain Hanya Istilahnya Saja Yang Berbeda Jadi Saya Pede Ini Belum Dipakai Orang Karena Mungkin Istilahnya Beda Saya Bisa Sales Screen Ini Mas Bisa Sebentar Ini Karena Tidak Paham Teknologi Juga Mau Sales Screen Aja Bingung Juga Sebentar Share Nah Betul Kemudian Yang mana Ini yang Diklik Oh Bukan Oh Bukan Sorry Karena Perangkatnya Bukan Laptop Biasanya Pakai Laptop Jadinya Ini Bukan Juga Sebentar Sebentar Kok Bukan Lagi Waduh Ini Jadi Kelihatan Ini Tidak Pernah Pakai Teknologi Apa Ini Bukan Juga Mas Yosef Ini Klak Klik Saya Sudah Kelihatan Disitu Memalukan Sekali Belum Oh Belum Kenapa Ya Oh Fotoprofil Kok Bisa Ya Allah Gimana Ini Cara Menampilkannya Share Mas Saya Itu Pakai Enu Pakai Tablet Itu Gimana Cara Menampilkannya Oh Buka Dokumen Dokumen Saya Sudah Terbuka Dari Tadi Sebenarnya Aduh Gimana Nih Sebetul Bentar Kayaknya Ini Deh Mohon Maaf Ya Teman Teman Peserta Mohon Maaf Bu Zurya Baru Poto yang Cantik Bu Yang mana Iya Tapi Dia Gak Mau Tampil Ini Kan Dia Dibuka Sudah Tampil Terima Tampil Atau Bisa Filenya Dikirimkan Ke Room Chat Nanti Moderator Yang Betul Saya Kirimkan Tapi Saya Mikir Lagi Cara Mengirimkan Sebentar Sebentar Sorry Teman Teman Aduh Budak Ilfaya Sekali Sebentar Saya Kirim Lewat Room Chat Terus Caranya Gimana Caranya Gimana Atau Saya Gak Pak Kirim Komoderator Kenapa Aku Mengirimkan Dari Tablet Oh Ya Sebentar Ini Narasumber Ketiga Ini Kayaknya Mau Menawarkan Nampil Sehat Lalu Tak Kirim Ke Jenengan Mohon Maaf Ini Teman Teman Aduh Jenengan Ini Punya Pembicara Yang Gap Tek Gagal Gagal Teknologi Oke Tapi Kok Belum Ketemu Suga Allahu Akbar Wah Saya Gak Usah Pak Ini Aja Saya Gak Bisa Saya Memang Biasa Ngomong Maksudnya Kalau Pak Ini Bingung Gak Apa-apa Ya Mas Yusuf Apa Apa Ibu Astag Tadi Tadi Baik Baik Teman Teman Saya Tidak Pak Tidak Pak Share Screen Karena Mohon Maaf Bu Zurya Ini Menghambat Jalannya Seminar Mohon Maaf Teman Teman Tapi Saya Juga Harus Lihat PPT Saya Sendiri Baik Teman Teman Yang Ingin Saya Sampaikan Adalah Tentang Strategi Judul Makalah Saya Itu Sebenarnya Mental Training Sebagai Strategi Belajar Kalam Kalau Tadi Yang Disampaikan Oleh Narasumber Pertama Itu Bagaimana Menghadirkan Teknologi Di dalam Belajar Bahasa Kalau Saya Lebih Kepada Bagaimana Strategi Yang Mungkin Beberapa Orang Sudah Memakai Tapi Tidak Menyadari Bahwa Itu Strategi Yang Lumayan Efektif Terutama Sekali Untuk Pembelajar Bahasa Kedua Yang Sudah Dewasa Kenapa Saya Sebut Dewasa Karena Mental Training Ini Kalau Untuk Anak Anak Atau Untuk Pembelajar Bahasa Arab Yang Masih Awal Itu Menurut Penelitian Saya Yang Tidak Serius Amat Ini Adalah Bagian Cuplikan Dari Desertasi Saya Sebenarnya Teman Teman Itu Tidak Terlalu Efektif Kalau Untuk Pembelajar Awal Penelitian Saya Membuktikan Itu Mungkin Juga Bisa Dipatahkan Pendapatnya Karena Ini Hanya Belum Dibuktikan Secara Meluas Hanya Secara Uji Coba Secara Kecil Skala Kecil Itu Memang Strategi Mental Training Ini Untuk Membelajar Yang Sudah Faham Kaedah Kenapa Latar Belakang Dari Tulisan Saya Ini Teman Teman Juga Latar Belakang Dari Kenapa Saya Kemudian Bikin Desertasi Itu Karena Mengaca Kepada Diri Saya Sendiri Juga Kepada Beberapa Mahasiswa Yang Mengalami Kesulitan Di Dalam Memproduksi Ujaran Makanya Makalah Saya Ini Sebenarnya Menurut Saya Bagus Tapi Kok Bisa Ditampilkan Mental Training Sebagai Strategi Belajar Kalam Ini Nanti Saya Share Entah Dimana Ngesernya Supaya Kalian Baca Saya Sudah Tidur Semalam Bikin PPT Malah Tidak Bisa Ditampilkan Mengirimkan PPT Pun Saya Tidak Bisa Bayangkan Itu Jadi Mental Training Itu Mental Training Yang Bisa Kita Manfaatkan Untuk Belajar Kalam Itu Sebenarnya Begini Hampir Sering Kita Jumpai Teman-teman Ini Hasil Riset Saya Mahasiswa Yang Berasal Dari Pesan Trend Tradisional Itu Menguasai Kaidah Bahasa Arab Dengan Baik Kemudian Mereka Mampu Menulis Dengan Bagus Juga Dengan Bagus Dalam Artian Sesuai Dengan Kaidah Bahasa Arab Mereka Juga Pandai Memahami Bacaan Fahmul Makru'na Oke Tetapi Di sisi Lain Terkadang Tidak Sedikit Dari Mereka Yang Lemah Di Kalam Demikian Sebaliknya Teman-teman Yang Merupakan Output Dari Pendidikan Pesan Trend Modern Dimana Bahasa Itu Diperlakukan Sebagai Alat Komunikasi Itu Biasanya Mereka Sangat Excellent Di Dalam Kalam Excellent Di Dalam Tampil Muhadorov Kemudian Ritoba Kegiatan Ritoba Itu Mereka Sangat Excellent Tetapi Ketika Dilakukan Tes Uji Tulis Atau Suruh Membaca Teks Biasanya Kesulitan Ini Riset saya Terhadap Mahasiswa Saya Saya Riset saya Di Tiga Perguruan Tinggi Besar Di Yogyakarta Tidak perlu Saya sebutkan Yang jelas Win Salah Satunya Nah Di antara Mahasiswa Itu Mahasiswa Yang saya Teliti Ada 139 Orang Itu Mereka Memang Cenderungnya Kecenderungannya Kalau Mereka Excellent Dalam Galam Tapi Maharuhi Ro'ahnya Lemah Demikian Juga Mahasiswa Yang output Dari pendidikan Pesantren Tradisional Atau Pesantren Sahaf Mereka Bagus Dalam Memahami Teks Dengan Ataupun Tanpa Harokat Dan Juga Bagus Dalam Menulis Tapi Lemah Di Galam Nah Oleh Karena Itu Itu Yang melatar Belakangnya Saya Membuat Makalah Bagaimana Menghadirkan Strategi Yang Insyaallah Efektif Di dalam Belajar Galam Khusususnya Untuk Pembelajar Dewasa Saya Sebut Pembelajar Dewasa Adalah Karena Orang Dewasa Yang Disini Definisinya Adalah Orang Yang Sudah Memahami Kaidah Mungkin Ini Bukan Rahasia Bukan Rahasia Umum Bahwa Banyak Sekali Mahasiswa Kita Di S2 Maupun Di S3 Yang Sudah Excellent Dalam Dio Excellent Di Dalam Menulis Tapi Kalamnya Agak Lemah Saya Sebut Lemah Karena Saya Tidak Sebut Excellent Karena Bisa Tapi Lemah Termasuk Yang Ngomong Ini Juga Kenapa Seperti Itu Sebenarnya Itu Dipengaruhi Oleh Dua Faktor Faktor Eksternal Maupun Faktor Internal Saya Membagi Faktor Faktor Eksternal Itu Adalah Faktor Penguasaan Terhadap Kaidah Bahasa Itu Justru Faktor Eksternal Sementara Faktor Internal Itu Justru Dari Struktur Kejiwaan Pembelajar Itu Sendiri Jadi Struktur Kejiwaan Kita Itu Juga Turut Memberi Kontribusi Kontribusi Di dalam Memproduksi Ujaran Proposisi Saya Ini Saya Diasatkan Kepada Teorinya Hipotesis Stephen Crasen Teman-teman Mungkin Sudah Pernah Membaca Bukunya Yang Sangat Phenomenal Itu Tentang Second Language Acquisition And Second Language Learning Kalian Anak-anak Bahasa Sudah Membaca Buku Ini Dia Hipotesis Dia Salah Satunya Itu Ada Empat Hipotesis Cuman Yang Terkait Dengan Mental Training Ini Ada Dua Yaitu Hipotesis Monitor Hipotesis Monitor Itu Adalah Menurut Crasen Itu Proses Penyuntingan Proses Perbaikan Revisi Koreksi Mengoreksi Wacana Apakah Baik Itu Wacana Sebelum Dituturkan Maupun Wacana Setelah Dituturkan Jadi Manusia Dewasa Pembelajar Yang Sudah Dewasa Kita Ini Peserta Seminar Ini kan Sudah Dewasa Semua Dan Saya Anggap Sudah Faham Kaidah Bahasa Arab Semua Nah Kita Yang Mungkin Di Antara Kita Sebanyak Berapa Orang Ini Punya Problem Kalam Nah Kenapa Memproduksi Ujaran Itu kok Koyangnya Susah Sekali Ketika Kita Berhadapan Ujaran Ujaran That Problem Problemnya Disitu Ternyata Nah Ini Kenapa Salah Satu Persoalan Yang Apa Namanya Salah Satu Penyebabnya Adalah Karena Kita Manusia Dewasa Itu Sudah Mempunyai Yang Disput Krasen Sebagai Sistem Belajar Dan Sistem Pemerolean Jadi Kita Itu Dalam Diri Kita Yang Sudah Pernah Belajar Tata Bahasa Itu Ada Namanya Hipotesis Monitor Jadi Kita Itu Kalau Mau Ngomong Gampangannya Begini Saya Mau Ngomong Ini Pakai Bahasa Arab Lalu Karena Saya Sudah Punya Sudah Tahu Kaidah Tentang Bahasa Arab Maka Proses Monitor Ini Terjadi Kalau Ngomong Begini Bener Enggak Secara Struktur Kalau Ngomong Begini Kaidah Tepat Enggak Jadi Justru Hipotesis Monitor Ini Yang Memonitor Ujaran Atau Wacana Yang Akan Kita Produksi Itu Malah Menjadi Penghambat Kadang-kadang Karena Kita Sipu Dengan Kewaid Sipu Dengan Ini Bener Apa Salah Sehingga Tuturan Itu Tidak Keluar Yang Tersenyum Berarti Mengalami Seperti Itu Katanya Tidak Yang Tersenyum Ternyata Berarti Tidak Mengalami Itu Yang Pertama Katanya Krashen Itu Monitor Cuman Memang Krashen Itu Menilai Monitor Itu Sebagai Sesuatu Yang Positif Artinya Bahwa Produksi Ujaran Itu Sistem Monitor Ini Justru Mengurangi Kesalahan Di Dalam Berbahasa Tapi Kalau Yang Saya Temukan Justru Monitor Ini Menghambat Produksi Ujaran Nah Lalu Kemudian Yang Kedua Di Dalam Produksi Kalan Menurut Hipotesisnya Krashen Juga Itu Ada Namanya Afektif Filter Ya Afektif Filter Hipotesis Yaitu Penyaring Afektif Penyaring Afektif Itu Apa Teman-teman Penyaring Afektif Itu Kalau Menurut Krashen Itu Ada Tiga Yaitu Motivation Self Confident Sama Anxiety Jadi Di Dalam Diri Setiap Orang Itu Ada Dorongan Yang Namanya Dorongan Motivasi Ada Namanya Kepercayaan Diri Ada Juga Namanya Rasa Takut Gitu Nah Itu Dia Sebut Dengan Penyaring Afektif Penyaring Afektif Ini Juga Sangat Dominan Di Dalam Produksi Ujaran Jadi Kalau Kita Mau Ngomong Mbak Sarab Kita Enggak Pede Ada Rasa Takut Ada Tegang Ada Kita Gelisah Karena Monitor Tadi Selalu Tampil Ini Santi Salah Kaidahnya Enggak Bener Maka Ujaran Yang Sempurna Ujaran Yang Untuk Tujuan Komunikasi Tidak Akan Tercapai Nah Ini Yang Melandasi Kenapa Saya Berani Memunculkan Strategi Mental Training Dalam Pelajaran Dalam Pelajaran Kalam Itu Yang Pertama Hipotensinya Crescent Kemudian Yang Kedua Yaitu Proposisi LAD-nya Chomsky Mungkin Teman-teman Sudah Pernah Baca Chomsky Itu Pencetus Bahwa Di Dalam Pembelajar Bahasa Itu Ada Piranti Dalam Setiap Manusia Yang Dia Sebut Dengan LAD LAD Itu Kepanjangan Dari Language Acquisition Device Dalam Buku Lain Dia Menyebutkan Bahwa Ini Sama Dengan Dia Menyebutnya Language Acquisition System Atau LAS Atau LAD Nah LAD ini Menurut Chomsky Tentunya Berbeda Dengan Kerasan Itu Sebuah Piranti Yang Meskipun Keberadaannya Sangat Filosofis Kenapa Filosofis Karena LAD ini Tidak Ada Di Dalam Realitas Neurobiologi Secara Fisikal Tidak Ada Kalau Kita Berbicara Tentang Otak Otak Itu kan Ada Wujudnya Wujud Biologisnya Ada Tapi Pikiran Tidak Ada Nah LAD ini Seperti Pikiran Dia itu Tidak Ada Faktanya Secara Neurobiologi Tapi Keberadaannya Sangat Logis Dan Rasional Menurut Chomsky Karena Tidak Mungkin Manusia Bisa Mempelajari Atau Menyimpan Beragam Mempelajari Bahasa Yang Begitu Kompleks Yang Begitu Apa Namanya Begitu Kompleks Dan Sangat Ruwet Dengan Berbagai Problem Tiga Bahasa Tanpa Ada Piranti Yang Khusus Menangani Itu Maka Dia Menyebutnya Sebagai LAD Language Acquisition Device Lalu Lalu Landasan Landasan Teori Saya Yang Ketiga Itu Saya Mengacu Kepada Proposisinya Daniel Gonzalez Tentang Mental Warrior Dalam Bukunya The Art Of Mental Training Mungkin Teman-teman Pernah Baca The Art Of Mental Training Sebenarnya Teman-teman Saya Mau Sampaikan Daniel Gonzalez Nulis Buku Ini Bukan Untuk Pembelajaran Bahasa Dia Tidak Punya Kaitan Apa-apa Dengan Noam Chomsky Dia Juga Tidak Pernah Kenal Stephen Crasen Mungkin Karena Dia Bukan Pakar Linguistik Tapi Dia Menulis Bukunya Ini Terkait Dengan Atlet Jadi Dia Itu Seorang Coach Jadi Apa Namanya Gonzalez Menulis Tentang Dia Mengatakan Bahwa Dalam Dini Setiap Orang Itu Ada Mental Warrior Setiap Orang Punya Mental Warrior Mental Warrior Ini Yang Menjadi Faktor Penentu Yang Utama Berhasil Tidaknya Seorang Atlet Memenangkan Pertandingan Dia Itu Pelatih Bulat Tinju Itu Juga Bagian Dari Dia Nah Apa Kaitannya Dengan Belajar Kelam Kok Pakai Mental Warrior Dalam Mental Warrior Itu Apa Namanya Gonzalez Mengatakan Bahwa Apa Namanya Setiap Atlet Itu Harus Mengaktifkan Mental Warrior Cara Mengaktifkannya Itu Pakai Yang Namanya Dia Menyebutnya Sebagai Critical Element Critical Element Itu Seperti Password Seperti Password Jadi Dia Melatih Atletnya Sebelum Bertanding Untuk Melalui Ketiga Password Ini Apa Password Itu Yang Pertama Dia Sebut Self-talk Self-talk Itu Mungkin Kalau Bahasa Jawa Ngomong Dewi Ngomong Dewi Ngomong Kepada Diri Kita Sendiri Self-talk Mungkin Ini Ada Kaitan Juga Dengan Ilmu Psikologi Tapi Karena Saya Tidak Paham Psikologi Jadi Self-talk Self-talk Itu Ngomong Pada Diri Sendiri Bahwa Aku Bisa Aku Kuat Aku Pasti Bisa Mengalahkan Siapapun Aku Bisa Memproduksi Ujaran Bahasa Aku Bisa Bikin Kalimat Itu Sangat Terana Nah Dan Kalimat Kalimat Positif Lainnya Kedalam Diri Kita Sediri Kedalam Diri Atlet Nah Itu Self-talk Nah Itu Yang Diinternalisasikan Oleh Gonzales Pada Apa Namanya Atletnya Lalu Kemudian Pretending And Acting Pretending And Acting Itu Warrior Yang ada Dalam diri Kita Itu Dimunculkan Seolah-olah Dia itu Berpura-pura Sebagai Seorang Champion Dia itu Juara Kalau Dalam Bahasa Kita itu Pretending And Acting Kita Pretending Bahwa Kita itu Orang Yang sangat Selun Dalam Memproduksi Ujaran Bahasa Itu Perlu Juga Kemudian Apa Namanya Kita Membayangkan Kalau Dalam Bahasa Desertasi Saya Self-talk Ini Saya Saya Bahasakan Dengan Kata Imajinasi Kemudian Pretending And Acting Itu Sebagai Visualisasi Ini Di makalah Saya Sudah Saya Gambarkan Bagaimana Ketiga Hal Ini Focused Breathing Focused Breathing Mengatur Penafasan Secara Terfokus Nah Coba Teman-teman Dari Ketiga Teori Ini Dari Ketiga Proposisi Kenapa Saya Sebut Proposisi Karena Ini Masih Bisa Disalahkan Karena Kemungkinan Benar Tapi Kemungkinan Juga Bisa Dibuktikan Bahwa Ini Salah Maka Saya Sebut Proposisi Dari Ketiga Proposisi Ramuan 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 Dari Ketiganya Ini Bahwa Dalam Pembelajaran Kalam Teman-teman Mungkin Kalian Punya Problem Yang Sama Dalam Pembelajaran Kalam Kita Menghadirkan Imajinasi Atau Self-talk Dalam Bahasanya Gonzales Self-talk Kita Berimajinasi Bahwa Aku Bisa Kok Kalau Dia Bisa Aku Juga Saya Menang Itu Bahasa Yang Mudah Ini Bahasa Surga Aku Pasti Bisa Saya Pasti Mampu Itu Kita Hadirkan Ketika Kita Mau Memulai Produksi Ujaran Teman-teman Saya Ngomong Di Hadapan Anda Semua Ini Juga Saya Sudah Mental Training Tadi Pagi Sebelumnya Karena Yang Namanya Nervous Itu Datang Setiap Saat Kapan Saja Tanpa Kita Undang Maka Proses Mental Training Ini Selalu Kita Biasakan Untuk Mengatasi Hal Itu Nah Lalu Kemudian Visualisasi Teman-teman Visualisasi Atau dalam Bahasanya Gondalas Pretending And Acting Kita Membayangkan Nanti Siapa Yang Saya Hadapi Ada Bu Zuhriya Ada Buluklu Ada Mas Yusuf Saya Hadapi Semua Oh Yang Ini Pakar Teknologi Saya Berbicara Yang Berbeda Saya Pasti Oh Nanti Kalau Beliau Ngomong Begini Nanti Bahkan Teman-teman Yang Hadir Dalam Ruangan Ini Sudah Saya Visualisasikan Kalian Akan Tanya Apa Pada Saya Sudah Saya Siapkan Jawabannya Itu Namanya Visualisasi Jadi Pretending And Acting Itu Diajarkan Oleh Pelatih Sepak Bola Pelatih Gulat Pelatih Apa Bagaimana Supaya Atlet Menyiapkan Kira-kira Nanti Di Lapangan Ketika Kamu Diserang Kamu Harus Bertahan Dengan Cara Apa Ketika Kamu Ketika Musum Bagaimana Kamu Harus Pakai Dan Itu Juga Berlaku Dalam Dunia Sepak Bola Saya Menggemar Sepak Bola Jadi Saya Paham Sekali Mental Training Ada Di Sepak Bola Maka Saya Transferkan Kedalam Belajar Kalam Dan Itu Ternyata Efektif Jadi Kita Visualisasi Coba Nanti Kalian Bertanya Saya Saya Pasti Bisa Menjawab Karena Saya Sudah Bayangkan Kamu Akan Bertanya Itu Dan Saya Akan Menjawab Itu Visualisasi Sudah Apa Namanya Kalau Kita Sudah Terbiasa Itu Nanti Akan Mempengaruhi Proses Ujaran Yang Kita Produksi Teman Teman Nah Tapi Jangan Lupa Yang Ketiga Katanya Gonzales Ada Namanya Focused Breathing Focused Breathing Itu Kadang Kita Ketika Begitu Bersemangat Imajinasi Kita Kita Sampai Lupa Mengatur Nafas Sehingga Itu Juga Menghalangi Proses Ketika Kita Sudah Harus Memproduksi Ujaran Kadang Kita Saking Semangatnya Sampai Kemudian Bahasa Kita Jadi Belepotan Ketika Memproduksi Ujaran Karena Kita Tidak Berusaha Menyeimbangkan Sebenarnya Focused Breathing Itu Arahnya Kita Tujuannya Mau Apa Kita Tujuannya Mau Ngomong Apa Kalau Sudah Jelas Tujuannya Jangan Kemana Untuk Supaya Ritme Kita Teratur Nah Itu Kalau Menurut Gonzales Lalu Apa Kaitannya Dengan LAD Comski Teman Teman Saya Ingin Meyakinkan Bahwa Teman Teman Karena Saya Sebut Teman Karena Kayaknya Di ruangan Saya Paling Tua Saya Ingin Meyakinkan Teman Teman Bahwa Setiap Orang Bisa Belajar Bahasa Apa Saja Jangan Berkecil Hati Kenapa Allah Sudah Menganugrai Kita LAD Kata Comski LAD Menyebutnya Allah Sudah Menganugrai Kita Piranti Yang Khusus Menangani Bahasa Oleh Comski Disebut LAD Mungkin Oleh Orang Lain Disebut Apa Kalau Menurut Krasen Dia Menyebut Subconscious Acquisition Device Dia Menyebut Sebagai Alam Bawah Sadat Jadi Kita Punya Masalahnya Adalah Mampu Tidak Kita Mengaktifkan LAD Mungkin Kalian Pernah Membaca Semuanya Bahwa Allah Itu Allah Mengajarkan Pada Adam Asma Asma Itu Bukan Nama-nama Binatang Nama Tubuhan Bukan Itu Sebenarnya Apa Namanya Apa Dalam Kita Transfer Dari Bahasa Comski Bahwa Allah Itu Sudah Memberi Kamu Anugerah Kemampuan Untuk Memahami Alam Semesta Termasuk Memahami Bahasa Sudah Ada Pirantinya Dalam Dirimu Nah LAD Language Acquisition Device Jadi Memang LAD Ini Tidak Berkaitan Dengan Bahasa Tertentu Tidak Berkaitan Karena Comski Itu Orang Yang Berkomunikasi Dengan Bahasa Inggris Kemudian LAD Bahasa Inggris Tidak Ini Semua Bahasa Itu Dihipotesiskan Oleh LAD Bisa Tergantung Masukannya Apakah Masukannya Itu Bahasa Arab Ya Maka Dia Akan Diproses Dalam LAD Apakah Masukannya Bahasa Jawa Atau Bahasa Ibu Seperti Kita Nah Itu Teman-teman Jadi Semua Manusia Punya Potensi Yang Sama Di Dalam Belajar Bahasa Jadi Tidak Ada Mengatakan Ya Kan Emang Bakatmu Di Teknologi Bakatmu Di Bahasa Makanya Kamu Bahasanya BF Skinner Kan Ada Stimulus Dan Respon Kalau Apa Namanya Menurut Chomsky Dia Menyebutnya Masukan Dan Luar Kalau Krasen Menyebutnya Ada Namanya Stimulus Stimulus Bahasa Yang Diinternalisasi Itu Apa Nah Jadi Sebenarnya Semuanya Tergantung Dari Faktor Eksternal Apa Yang Masuk Kedalam LAD Itu Semuanya Akan Diproses Dan Kita Pasti Mampu Nah Mental Training Ini Teman-teman Cara Termudahnya Adalah Cara Termudahnya Itu Tadi Yang Pertama Ini Saya Simpulkan Imajinasi Kemudian Visualisasi Kemudian Nafasnya Itu Harus Fokus Nafasnya Itu Teratur Nah Dengan Demikian Kalau Kita Memvisualisasikan Saya Sekarang Sedang Ngomong Kamu Mau Seperti Budail Ngomong Pede Meskipun Salah Meskipun Tidak Ada Manfaatnya Tapi Percaya Kamu Akan Terjadi Seperti Itu Karena Otak Kita Teman-teman Menurut Pakar Neurolog Menurut Neurolog Otak Kita Itu Akan Menangkap Imajinasi Maupun Kejadian Itu Sama Jadi Begini Saya Membayangkan Saya Sebagai Ahli Bahasa Arab Yang Natif Seperti Ngomong Seperti Ketika Orang Arab Ngomong Lancar Sekali Nah Itu Saya Memvisualisasikan Dan Saya Memajinasikan Aku Bisa Aku Bisa Seperti Dia Lalu Memvisualisasi Saya Sebagai Natif Speaker Arabic Natif Speaker Sebagai Nabil Arabian Misalnya Begitu Saya Visualisikan Begitu Nah Itu Tersimpan Di Dalam Otak Otak Itu Menyimpan Memori Baik Itu Imajinasi Maupun Kejadian Faktual Itu Dengan Cara Yang Sama Sehingga Ketika Suatu Saat Stimulus Itu Hadir Otak Akan Memanggil Lagi Memori Itu Nggak Peduli Itu Memori Asal Dari Memori Imajinasi Ataukah Berasal Dari Kejadian Yang Faktual Semua Oleh Otak Di Internalisasi Oleh LAD Di Internalisasi Ketika Stimulus Yang Sama Hadir Dihadirkan Maka Memori Itu Akan Terpanggil Tiba-tiba Saja Kita Menjadi Fluent Mungkin Teman-teman Pernah Membayangkan Kenapa Ada Orang Yang Begitu Fluent Berbicara Bahasa Salah Satunya Karena LAD Aktif Nah Itu Teman-teman Nah Memang Teman-teman Proposisinya Apa Namanya Chomsky Kemudian Krashen Dan juga Apa Namanya Gonzales Ini memang Terlalu Filosofis Dan cenderung Fiktif Karena Tidak ada Dalam Kenyataan Fisiknya Itu Tidak ada Tapi Keberadaannya Sangat Rasional Dan Sangat Logis Karena Manusia Sama Kalau kita Melihat Kita Tidak Mungkin Bisa Melihat Pemandangan Tanpa Ada Peranti Untuk Melihat Yaitu Mata Sama Juga Kita Mencium Bau Bau Itu Tidak Akan Ada Kalau Kita Tidak Punya Piranti Yang Namanya Hidung Nah Bahasa Tidak Mungkin Diolah Di Internalisasi Kedalam Otak Kita Tanpa Ada Piranti Yang Khusus Mengolah Itu Yang Dia Sebut Dengan LAD Maupun Mental Warrior Kalau Menurut Teorinya Gonzalez Demikian Mas Yusuf Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Kalau Tidak Bermanfaat Ya Sudah Anggap Saja Kita Ngobrol Di Angkringan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Bu Dail Atas Pengaparan Materi Yang Sangat Luar Biasa Langsung Saja Menuju Ke Narasumber Kita Yang Nomor Tiga Beliau Merupakan Tersen Juga Di Fakultas Ilmu Tarbiah Dan Keguruan Winsenang Kerijaga Yogyakarta Ibunda Rohmatun Luru Isna Ini Kemudian Beliau Juga Punya Riwayat Publikasi Yang Sangat Luar Biasa Skopus Ya Udah Indeks 6 Ya Kepusnya Udah Indeks 6 Pak Sif Kemudian Oh Google Skuler Kalau Kemudian Citasi Di Skuler Juga Dan Di Skopus Udah 111 Kalau Jurnal Berkaitan Sama EBA Sendiri Ada Beberapa Juga Salah Satunya Mungkin Tentang Strategi Kauai Dulu Al-Arobi Kemudian Tentang Management Management Pendidikan Karena Memang Beliau S1 Ambil Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Di Setain Surakarta Kemudian S2 Management Pendidikan Islam Di kampus Yang sama IAIN Surakarta Kemudian S3 Di Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta UNY Dan Baru Promosi Di Tahun 2021 Mungkin Itu saja Dari Sebagai Pengantar Dari saya Untuk Selanjutnya Saya Serahkan Kepada Arasumber Kita Yang nomor Tiga Pada Pagi Hari ini Kepada Beliau Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Terima kasih Pak Yusuf Atas Waktunya Mohon Ijin Bapak Ibu Untuk Memulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Waqafah Wassalatu Wassalamuala Alasihil Mustafa Wa'ala Alihi Ahli Syedihil Wa'l Ma'fah Ma'adhu Yang Terhormat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah UN Senan Kalijaga Yogyakarta Ibunda Profesor Dr. Hajah Sri Sumari MPD Beserta Jajaran Wakil Dekan Yang Memang Budekan Itu Selalu Memberikan Motivasi Selalu Memberikan Semangat Selalu Menginspirasi Kita Semuanya Dan Saya Juga Sangat Terinspirasi Dengan Budha Il Yang Selalu Memberikan Apa Ya Suntikan Semangatnya Luar Biasa Bu Zuhriyah Pun Juga Begitu Salam Dari UIN Ke UNHAS Bu Zuhriyah Semoga Kita Bisa Kolaborasi Riset Untuk Berkaitan Tentang Pendidikan Ilmu Pendidikan Maupun Tentang Manajemen Dan Nanti Juga Tentang Pendidikan Bahasa Arab Tentunya Dan Yang Kami Hormati Pula Ketua Program Studi PBAS 3 Ibunda Dr. Hajah R. Umi Baroro MAG Yang Telah Memberikan Kesempatan Saya Hari Ini Bapak Ibu Mohon Maaf Ini Sedang Belajar Kita Bersama Sama Untuk Sharing Apa Yang Bisa Kita Bagikan Untuk Hari Ini Dan Tak Lupa Kepada Bapak Dr. Nasi Rutin MS MPD Selaku Sekretaris Kodi PBA S3 FITK Dan Yang Kami Hormati Bapak Ibu Narasumber Ibu Dr. Zuryah Dari Universitas Hazanuddin Dan Ibu Dr. Da'ilat Syamsiyah MAG Sekretaris Brodi Untuk Magister Pendidikan Bahasa Arab Di FITK UN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dan Tidak Lupa Saya Ingin Menyapa Untuk Presenter Kita Hari Ini Sebenarnya Saya Masuk Ke Presenter Saja Gitu Ya Bukan Acara Inti Saya Kira Saya Hanya Untuk Bisa Upload Apa Namanya Ya Tulisan Sederhana Begitu Ya Yang Nanti Memang Di Proceding Saya Tidak Menyangka Untuk Bisa Hadir Bersama Bu Zuryah Dan Bu Da'il Disini Mohon Maaf Nanti Bapak Ibu Kalau Masih Banyak Belajarnya Dan Presenter Kita Hari Ini Ada Bu Umi Mahmudah Ada Bu Fitra Kemudian Ada Pak Salim Dan Kami Hormati Yang Kami Banggakan Bapak Ibu Panitia Penyelenggara Seminar Nasional Ada Mbak Ira Kemudian Mas Yusof Sala Komoderator Dan Bapak Ibu Sekalian Yang Tidak Bisa Kami Sebutkan Satu Persatu Dan Kepada Yang Berbahagia Bapak Ibu Mahasiswa Program Doktoral FGTK Ini Kesempatan Yang Luar Biasa Senang Sekali Bisa Bertemu Dengan Bapak Ibu Sekalian Salam Kenal Terima Kasih Atas Peluangnya Untuk Bisa Berbicara Di Tengah Bapak Ibu Sekalian Alhamdulillah Puji Syukur Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Salam Tetap Rasulullah Muhammad Sallallahu Alih Wassalam Bapak Ibu Saya Ingin Berbagi Tayangan Gitu Ya Yang Kalau Saya Berkaitan Dengan Teknis Saja Bapak Ibu Tidak Begitu Substantif Nantinya Karena Memang Awalnya Kalau Dari Sisi Substantif Itu Wah Terlalu Sulit Sekali Ini Waktunya Beberapa Hal Yang Tidak Bisa Secara Konsen Untuk Membicarakan Hal Tersebut Karena Ini Temanya Tentang Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab Ini Berawal Dari Kegelisahan Kemudian Ingin Saya Curahkan Dalam Satu Tulisan Sederhana Begitu Tidak Tahunya Ini Harus Dipresentasikan Tapi Mohon Nanti Tidak Rupa Pertanyaan Bapak Ibu Yang Nanti Jadi Panggapan Dari Bapak Ibu Sekalian Tapi Ada Sebuah Masukan Untuk Bisa Memperkaya Nantinya Untuk Hasil Penelitian Kami Ini Masih Mini Research Dan Masih Perlu Banyak Perbaikan Dari Inovasi Pembelajaran Bahasa Bisa Pak Yusuf Kelihatan Ya Kelihatan Bu Kelihatan Oke Dan Ini Sudah Berubah Slitnya Sudah Oke Sudah Dan Ini Saya Kemas Menjadi Satu Buah Tema Atau Satu Buah Judul Begitu Ya Bapak Ibu Sekalian Yang Berkaitan Tentang Inovasi Versus Duplikasi Menghindari Repetisi Penelitian Pendidikan Bahasa Arab Dan Ini Memang Saya Kira Terjadi Di Beberapa Prodi Saya Kira Tidak Hanya Di Pendidikan Bahasa Arab Tapi Di Beberapa Prodi Pendidikan Yang Memang Terjadi Adanya Repetisi Penelitian Yang Berulang Ulang Yang Memang Dilakukan Oleh Mahasiswa Kita Nah Ini Pun Kita Apa Ya Mencoba Untuk Bisa Menggali Informasi Dan Bagaimana Untuk Memecahkan Masalah Ini Jadi Salah Satunya Yang Menjadi Ide Atau Gagasan Kami Adalah Bagaimana Pembelajaran Itu Bisa Berbasis Riset Tapi Tidak Hanya Sebatas Riset Saja Nanti Akan Kita Jelaskan Di Bagian Selanjutnya Dan Kita Bahas Latar Latar Belakang Masalahnya Bapak Ibu Kalau Secara Ideal Maksud Dari Riset Innovation Atau Pembelajaran Yang Berbasis Riset Atau Bisa Kita Sebut Dengan Riset Learning Juga Atau Learning Innovation Itu Berupa Ide Atau Gagasan Baru Tentang Berbagai Faktor Yang Dapat Mendorong Terjadinya Pembelajaran Yang Berbasis Riset Yang Lebih Baik Dan Tepat Guna Di Sini Saya Berikan Warna Merah Karena Tepat Guna Ini Bagaimana Sebuah Riset Itu Benar-benar Bisa Berdaya Guna Atau Bisa Digunakan Secara Real Dan Bermanfaat Seluas-luasnya Kemudian Pada Definisi Yang Lain Juga Menyebutkan Bahwa Riset Innovation Itu Bisa Diartikan Sebagai Hasil Refleksi Terhadap Eksistensi Paradigma Lama Menuju Paradigma Baru Yang Memang Dianggap Mampu Memecahkan Masalah Atau Mampu Memperbaiki Praktik Pendidikan Harapannya Sebuah Inovasi Itu Adalah Sebuah Perubahan Dari Memang Paradigma Lama Menuju Paradigma Yang Baru Yang Harapannya Dengan Paradigma Hadirnya Paradigma Baru Itu Bisa Menyelesaikan Sebuah Masalah Atau Menjadi Sebuah Solusi Begitu Itu Secara Idealnya Bapak Ibu Kemudian Yang Menjadi Permasalahan Di sini Adanya Atau Terjadinya Research Duplication Yang Di sini Ada Beberapa Penelitian Yang Memang Hasil Penelitian Ini Kan Untuk Saat Ini Sudah Disajikan Dalam Sebuah Artikel Jurnal Yang Memang Sudah Berbasis Online Yang Bisa Diakses Kapanpun Dimanapun Dan Disini Bentuk Dari Hasil Penelitian Disitu Dari Beberapa Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan Menyatakan Bahwa Duplikasi Artikel Ilmiah Itu Dapat Diketahui Melalui Kesamaan Judul Dan Perbandingan Isi Saya Kira Ini Sudah Menjadi Pengalaman Bapak Ibu Sekalian Ketika Memimpin Mahasiswa Apalagi Tugas Akhir Baik Skripsi Tesis Mau Disertasi Kita Sudah Mempunyai Banyak Sekali Judul Dan Tema Yang Berkaitan Dengan Pendidikan Bahasa Arab Nah Itu Bagaimana Kita Bisa Memberikan Inovasi Sesuatu Hal Yang Baru Dan Tapi Disini Masalahnya Adalah Masih Banyaknya Duplikasi Artikel Ilmiah Atau Duplikasi Hasil Research Dalam Penelitiannya Marlina Untuk Bentuk Duplikasi Itu Ada Empat Macam Bapak Ibu Yang Pertama Adalah Duplikasi Artikel Ilmiah Yang Terbit Di Dua Jurnal Yang Berbeda Pada Tahun Yang Sama Ini Temuannya Ibu Marlina Kemudian Yang Kedua Adalah Duplikasi Artikel Ilmiah Yang Terbit Di Dua Jurnal Yang Berbeda Pada Tahun Yang Berbeda Jadi Memang Duplikasi Ini Sudah Banyak Terjadi Bapak Ibu Kemudian Yang Ketiga Itu Ada Duplikasi Artikel Ilmiah Yang Memang Diterbitkan Di Jurnal Yang Sama Dengan Volume Yang Berbeda Dan Yang Keempat Adalah Duplikasi Artikel Ilmiah Di Dua Jurnal Yang Berbeda Pada Tahun Yang Sama Dengan Nama Penulis Yang Berbeda Ya Harapannya Kita Bisa Menghindari Ini Semua Bapak Ibu Kalau Untuk Sekarang Mudah Kedetek Ketika Ada Sebuah Duplikasi Dan Ketika Itu Ada Atau Terjadi Bisa Di Blacklist Untuk Penelitian Di Sebuah Artikel Ini Ada Lagi Penelitian Yang Lain Yang Berkaitan Dengan Duplication Research Itu Adalah Bahwa Penelitiannya Pak Mulyana Di Cakrawala Pendidikan Itu Jurnalnya UNY Mengatakan Bahwa Memang Duplikasi Karya Ilmiah Ini Termasuk Dalam Tindakan Plagiarisme Bapak Ibu Jadi Duplikasi Ini Terdiri Di Duplikasi Judulnya Yang Memang Hanya Diganti Objek Misalnya Kemudian Ada Duplikasi Isinya Baik Itu Isi Di Latar Belak Masalah Maupun Di Kajian Pustaka Maupun Dilandasan Teori Ataupun Yang Sering Itu Adalah Tentang Metode Penelitiannya Kemudian Ada Duplikasi Teori Dan Duplikasi Referensi Ini Penelitian Yang Ditemukan Oleh Pak Mulyana Tahun 2012 Kemudian Kalau Menurut Zhang Jadi Duplikasi Pada Bagian Metode Penelitian Ini Memang Sudah Menjadi Masalah Umum Bapak Ibu Yang Selalu Terdeteksi Di Penulisan Karya Ilmiah Kalau Kita Bisa Teliti Secara Jeli Mahasiswa Itu Karena Kurangnya Referensi Atau Bacaan Dari Mahasiswa Sendiri Itu Sehingga Mereka Berpikir Secara Praktis Ya Sebenarnya Mencontoh Itu Tidak Apa-apa Ada Istilahnya Cari Amati Tiru Dan Modifikasi Tapi Kalau Dimodifikasi Oke Tapi Terkadang Hanya Memindahkan Saja Dari Karya Ilmiah Yang satu Dengan Karya Ilmiah Yang lain Itu Kemudian Masalah Selanjutnya Atau Sebelum Kepenelitian Selanjutnya Ini masih Pak Mulyana Jadi Pencegahan Tindakan Duplikasi Ini Pada Penelitian Beliau Dilakukan Melalui Pendekatan Proses Dalam Penulisan Karya Ilmiah Pendekatannya Itu Cukup Strik Bapak Ibu Jadi Yang pertama Tahapan Pendekatannya Bisa dengan Mengembalikan Draft Tulisan Menunjukkan Sumber Asli Dan Membatalkan Naskahnya Ini Saya kira Belum Banyak Dilakukan Di instansi Kita Tidak sampai Pada Mengembalikan Draft Atau Membatalkan Naskah Ini hanya Memberikan Masukan Aja Untuk Perbaikan Bapak Bapak Karena Memang Proses Pendidikan Kita Dengan Sekarang Mahasiswa Sekarang Itu Saya kira Ada situasi Kondisi Yang Berbeda Sehingga Mahasiswa Ketika Dosennya Agak Strik Sedikit Aja Kadang Down Kalau Tidak Dikasih Tahu Menunggu Pahamnya Mahasiswa Cukup Lama Kemudian Masih Menurut Pak Mulyana Tiga Proses Ini Dilakukan Dengan Proses Penyelidikan Melalui Diskusi Dan Juga Evaluasi Dari Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa Penelitian Yang Lain Juga Membuktikan Yang Berkaitan Dengan Repetisi Riset Bapak Ibu Jadi Pada Kajian Di Fakultas Ilmu Budaya Program Sudi Ilmu Perpustakaan Yang Disini Dari Sekian Skripsi Itu Mengidentifikasi Ada Sepuluh Topik Yang Memang Sering Dibahas Oleh Mahasiswa Jadi Harapannya Sebenarnya Untuk Pengembangan Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Itu Pada Kajian Skripsi Ini Belum Mengarah Pada Core Values Winn Sunan Kalijaga Yang Integrasi Dan Interkoneksi Keilmuan Secara Luas Dan Menggalam Sebenarnya Harapannya Seperti Budail Tadi Bagaimana Mengkaitkan Antara Ilmu Bahasa Kemudian Kepada Ilmu Psikologi Ada Lagi Tentang Mental Tadi Tentang Ilmu Kesehatan Yang Memang Bagaimana Adanya Integrasi Dan Interkoneksi Keilmuan Kemudian Penelitian Yang Lain Juga Menyebutkan Yang Ini Bisa Jidikan Pisau Analisis Kita Untuk Melihat Profil Penulisan Skripsi Yang Bisa Dilihat Dari Tujuh Aspek Bapak Ibu Mulai Dari Substansinya Ada Sistematika Penulisannya Ada Status Mata Kuliah Skripsinya Sampai Pada Bahasa Yang Digunakan Bagaimana Pembindingan Ujian Dan Sampai Pada Desain Yang Digunakan Kemudian Misalnya Berkaitan Dengan Penulisan Skripsi Yang Ada Di BSA Bahasa Dan Sasra Arab Yang Memang Disini Berpijak Pada Konsentrasi Dari Studi Yang Ditempuh Mahasiswa Yang Memang Tiga Tema Besar Itu Tidak Jauh Dari Bahasa Sastra Dan Perjemah Yang Kalau Memang Itu Bisa Dikaitkan Atau Kita Integrasi Dan Interkoneksikan Itu Akan Lebih Bervariasi Lagi Atau Berinovasi Dari Tema Besar Tersebut Baik Disini Untuk Riset Inovasinya Saya Mengutip Pemikirannya Pak Kasali Nanti Bisa Cek Di video Beliau Dan Ini Saya Rumuskan Dalam Beberapa Hal Bapak Ibu Yang Harapannya Ketika Penelitian Atau Ketika Pembelajaran Di kelas Menghasilkan Sebuah Riset Dan Riset Itu Bisa Dipublikasikan Untuk Bisa Penyebaran Ilmu Pengetahuan Yang Lebih Luas Dan Juga Pemanfaatannya Bisa Langsung Dirasakan Oleh Masyarakat Harapannya Disini Untuk Pertama Kalinya Adalah Dari Proses Pembelajaran Itu Bagaimana Kita Melatih Mahasiswa Untuk Bisa Melakukan Riset Dimana Riset Itu Nanti Bisa Menjadi Sebuah Paper Dan Kebermanfaatan Paper Itu Bisa Dilihat Dari Sitasi Tapi Tidak Sebatas Pada Sitasi Saja Pengembangan Ilmu Pengetahuan Itu Dari Paper Itu Bisa Kita Tujukan Ke Market Market Kita Apa Untuk Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Misalnya Siapa Pengguna Jasa Kita Stakeholder Lembaga Pendidikan Atau Lebih Luas Lagi Kemudian Bagaimana Menuju Market Itu Kita Melalui Berbagai Resiko Bapak Ibu Bagaimana Kita Membangun Branding Dan Juga Kepercayaan Masyarakat Bahwa Lulusan Alumni Dari PBA Itu Benar-benar Bisa Memberikan Sumbang Sihril Kepada Masyarakat Yang Berkaitan Dengan Pengembangan Keilmuan PBA Dan Kemudian Disitu Harus Dibangun Sebuah Ekosistem Yang Memang Tidak Terbatas Hanya Pada Riset Bapak Ibu Tapi Bagaimana Ekosistem Itu Sampai Pada Inovasi Ini Yang Diharapkan Nantinya Jadi Hasil Sekripsi Itu Tidak Hanya Publikas Dipublikasikan Kemudian Hanya Mendapat Citasi Tapi Benar-benar Bisa Menuju Market Dimana Ekosistem Itu Sampai Pada Sebuah Inovasi Sehingga Disini Diperlukan Adanya Kerjasama Dengan Dunia Usaha Ini Untuk Ilmu Ilmu Ekonomi Saya Kira Cukup Relevan Tapi Untuk PBA Dunia Usaha Disitu Adalah Pengguna Jasa Kita Sebagai Pengembangan Atau bisa Edufinership Yang Memang Berkaitan Dengan Penawaran Jasa Untuk Pendidikan Bahasa Arab Dengan Kerjasama Itu Kita Bisa Hasil Penelitian Atau Research Atau Paper Yang Memang Dipublikasikan Itu Bisa Benar-benar Berdaya Guna Untuk Masyarakat Nanti Untuk Langkah Selanjutnya Itu Sebenarnya Adalah Bagaimana Setelah Selesai Melakukan Research Kemudian Ada Ujian Munakosah Kemudian Dipublikasikan Itu Ada Tim Lagi Untuk Menindak Lanjuti Langkah Selanjutnya Yang Lebih Baik Untuk Bisa Mengantarkan Misalnya Kalau Dalam Bentuk E-modul Misalnya Atau Modul Cetak Bagaimana Itu Kita Tawarkan Kepada Sebuah Lembaga Pendidikan Untuk Bisa Digunakan Secara Praktis Di Lembaga Pendidikan Tersebut Selain Itu Semakin Menambah Kebermanfaatan Atau Jika Bisa Naik Cetak Sampai ISBN Menambah Uang Saku Juga Harapannya Seperti Itu Dan Ini Dari Latar Belakang Itu Maka Disini Kami Formulasikan Bagaimana Dengan Penelitian Pendidikan Bahasa Arab Harapannya Untuk Bisa Menemukan Sebuah Inovasi Dan Juga Menghindari Duplikasi Itu Yang pertama Yang kita Lakukan Itu adalah Mengidentifikasi Bentuk Bentuk Duplikasinya Kemudian Yang kedua Bagaimana Cara Apa Penyebabnya Dulu Apa Penyebabnya Terjajinya Duplikasi Research Itu Dan Yang ketiga Adalah Solusi Yang kita Tawarkan Untuk Bisa Menyelesaikan Masalah Tersebut Baik Bapak Ibu Jadi Penelitian Ini Memang Dari Wawancara Dosen Dengan Mahasiswa Dan Didukung Dengan Studi Dokumentasi Dari Skripsi Lima Tahun Terakhir Pada Repositori Perpustakaan Di masing-masing PTKI Harapannya Memang Ada Dua PTKI Yang Nanti Menjadi Objek Penelitian Kami Ini Ada Enam Pertanyaan Yang Memang Enam Pertanyaan Ini Berkaitan Dengan Tiga Hal Tadi Yang Pertama Mengidentifikasi Dulu Bentuk Duplikasi Research Mengenali Dulu Apa Saja Yang Menjadi Hal-hal Yang Sering Diduplikasi Pada Bagian Tugas Akhir Kemudian Setelah Itu Mengetahui Penyebab-penyebabnya Dan Yang Ketiga Adalah Bagaimana Solusinya Untuk Menyelesaikan Masalah Tersebut Jadi Untuk Hasil Sementara Karena Ini Memang Belum Sepenuhnya Selesai Bapak Ibu Jadi Kebanyakan Yang Diangkat Oleh Mahasiswa Itu Duplikasinya Pada Media Judul-judulnya Maaf Ini tema-temanya Yang sering Diangkat oleh Mahasiswa Ada media Metode Kemudian Analisis Bahan Ajar Dan Banyak Lagi Tentang Problematika Itu Sudah Sering Sekali Dibahas Baik Non-linguistik Maupun Yang Linguistik Dan Objek Penelitian Yang Kebanyakan Sama Kalau Di Jogja Misalnya Objek Penelitian Hanya Di Min Satu Bantul Min Bantul Dan Itu Cukup Kasihan Dengan Lembaga Pendidikannya Yang Selalu Diganggu Dengan Para Mahasiswa Yang Melakukan Riset Di Sana Jadi Perlu Diperluas Objek Penelitian Kemudian Untuk Bagian Yang Sering Jadikan Duplikasi Mungkin Kata Pengantar Karena Urutan Sistematikanya Sama Kemudian Ada Metode Penelitian Landasan Teori Kajian Pustaka Dan Masalah Yang Dibahas Jadi Kebanyakan Itu Membahas Kenapa Membahas Judul Ini Masalahnya Adalah Rendahnya Motivasi Belajar Bahasa Arab Karena Sulit Belajar Bahasa Arab Dan Sebagainya Itu Sering Kali Diulang Ulang Kemudian Untuk Bisa Mengatasinya Ada Menganalisis Dinamisasi Perkembangan Pembelajaran Bahasa Arab Saya kira Memperluas Objek Penelitiannya Melalui Check Similarity Juga Memperkaya Referensi Referensi Hasil Penelitian Jadi Mahasiswa Perlu Dikenalkan Dengan Banyaknya Referensi Bapak Ibu Saya kira Sudah Disampaikan Hanya saja Memang Perlu Ditekankan Kembali Kemudian Selain itu Ada Desain Pembelajaran Yang Tidak Hanya Di Kelas Setelah Di Kelas Dengan Melalui Paparan Teori Dan Konsep Nanti Juga Dilanjutkan Dengan Okservasi Di Lapangan Dan Memang Kendalanya Belum Ada Kebijakan Tentang Batas Similarity Ini Perlu Ditegakkan Kemudian Karena Minimnya Bahan Bacaan Mahasiswa Dan Memang Jarang Melakukan Observasi Di Lapangan Atau Setidaknya Ada Proses Bedah Hasil Penelitian Yang Memang Diadakan Pada Saat Perkuliahan Itu Cukup Penting Untuk Bisa Diterapkan Di Setiap Perkuliahan Kita Kemudian Berapa Solusi Yang Memang Disampaikan Para Informan Yaitu Yang Pertama Membuat Bank Data Yang Memang Kita Tujukan Kebijakan Ini Kepada Pengelola Program Studi Yang Memang Bank Data Membuat Tema-tema Penelitian Sebagai Rucukan Untuk Bisa Menyeleksi Tema Atau Judul Skripsi Dan Kemudian Dan Selanjutnya Membentuk Tim Tindak Lanjut Yang Tadi Sudah Disaya Katakan Di Awal Dari Hasil Penelitian Jadi Tidak Hanya Sebatas Penelitian Kemudian Dipublikasikan Ya Publikasi Itu Juga Menyebarkan Ilmu Pengetahuan Tapi Dengan Publikasi Tidak Hanya Sebatas Untuk Orientasinya Pada Sitasi Tapi Juga Bagaimana Berdaya Guna Untuk Masyarakat Jadi Tim Ini Untuk Bisa Menindak Lanjuti Hasil Penelitian Itu Untuk Dikembangkan Selanjutnya Saya Kira Itu Bapak Ibu Sekalian Sedikit Sharing Yang Bisa Kami Sampaikan Banyak Kurang Dan Dan Banyak Hilaf Kami Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Kami Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waktu Kami Kembalikan Ke Pak Yusuf Terima Kasih Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima Kasih Banyak Atas Penamparan Berdari Dari Ibu Lu Bisna Ini Sebelum Ke Tanya Jawab Mungkin Saya Akan Sedikit Meringkas Dari Pertiga Penamparan Materi Atau Naras Kita Pemateri Pertama Yakni Dr. Zuhriyab Beliau Menyampaikan Penerapan Teori Tata Bahasa Pada Aplikasi Pembelajaran Bahasa Arab Yang Secara Substansi Membahas Tentang Aplikasi Arab Atau Kemudian Disitu Ada Teori Tata Bahasa Integrasi Teori Tata Bahasa Dan Teori Tat Memit Yang Kemudian Komponennya Ada Slot Kelas Peran Dan Kohesi Kemudian Untuk Pemahas Pemahas Dari Budail Beliau Mengangkat Tema Tentang Mental Strategy Training Atau Strategi Mental Training Untuk Pembelajaran Maharuh Kalem Yang Secara Prosedural Atau Operasional Itu Strateginya Terdiri Dari Empat Langkah Safe Talk Kemudian Ada Imaginasi Pretending Action Atau Exing Dan Kemudian Visualisasi Kemudian Kalau Dari Buruk Sendiri Beliau Menyampaikan Tentang Inovasi Versus Duplikasi Dalam Menghindari Repetisi Penelitian Bahasa Arab Khususnya Beliau Mengangkat Masalah Utama Penelitian Khususnya Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Atau Penelitikan Bahasa Arab Ada Duplikasi Isi Judul Teori Referensi Dan Sebagainya Kemudian Beliau Kemudian Menawarkan Atau Semacam Kasih Perspektif Bagaimana Cara Mengatasi Hal tersebut Kemudian Beliau Juga Kasih Perspektif Tentang Idealnya Inovasi Dalam Penelitian Itu Seperti Apa Mungkin Itu Ringkasan Yang Dapat Kami Sampaikan Sebagai Pembuka Untuk Selanjutnya Kami Persilahkan Kepada Audience Yang Ingin Bertanya Atau Hendak Menyampaikan Pendapat Atau Masukkan Juga Boleh Seperti Yang Dimintai Buruk Tadi Supaya Memperkaya Penelitian Beliau Seperti Itu Silahkan Kepada Bapak Ibu Audien Bapak 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 Oh belum ada ya mungkin untuk mengawali saya ingin bertanya kepada Ibu Suria ini saya sendiri itu kan juga bisa dibilang gagap teknologi Bu saya belum bisa membayangkan itu gimana cara Ibu membuat aplikasi ini Apakah kayak semacam perlu coding dan lain sebagainya secara kalau dalam terminologi dari Bu Gail itu saya belum ada jembatan untuk memvisualisasikannya itu itu gimana saya punya pertanyaan yang sama dengan masih ada apa-apa semacam coding dan lain sebagainya itu kalau coding berarti Bu Suria itu kan perlu memasukkan kode beribu-ribu kata itu ya berarti luar biasa itu baik-baik jawab ya Pak Yusuf ya Bu baik jadi memang untuk menghasilkan satu produk seperti tadi saja seperti apa yang dikatakan oleh masyarakat untuk untuk misalnya sampai ke coding itu masih ada beberapa tahapan-tahapan ini perlu ya jangan sampai kita asal membuat tapi kita tidak tahu bahwa apakah memang misalnya apa yang kita ingin buat ini memang dibutuhkan ke oleh pengguna ini perlu ya jangan sampai kita asal membuat tetapi kita tidak tahu bahwa apakah memang nanti apa yang kita gunakan apa yang kita hasilkan ini bisa digunakan atau bermanfaat oleh penggunaan jadi kita harus menguruskan alis kebutuhan baik dilakukan di lapangan atau mungkin dari segi teori ya makanya tadi saya di awal menampilkan bagaimana ya terkait dengan tantangan teknologi itu sehingga dari situ kita bisa mengatakan bahwa memang ini adalah sesuatu yang dibutuhkan itu adalah langkah awal sebenarnya langkah berikutnya tentu setelah itu sebaru kita melakukan perancangan perancangan ini juga itu menurut saya membutuhkan beberapa tahapan ya jadi misalnya kita dulu membuat aturan ya jadi aturan-aturan yang terkait tadi dengan misalnya teori yang kita kebutakan tadi di slide ya misalnya terkait dengan karakter misalnya bagaimana nantinya ya misalnya sistem itu bisa mengenali bahwa ini adalah perba jadi kita membuat aturannya ya jadi ibarat kita buat resepnya begitu ya kalau bahasa ini kan karena saya ibu-ibu mungkin saya bisa lebih ke resepnya jadi bagaimana caranya misalnya itu bisa dilakukan jadi ada algoritmanya ya jadi ada bagaimana caranya misalnya sistem bisa memecahkan persoalan itu ya kita harus membuatkan menu-menunya misalnya kalau kita ingin membuat kue bulu misalnya minta maaf ini karena saya ibu mungkin lebih menjelaskan contohnya kepada makanan kita harus membuatkan dulu misalnya bahan apa yang dibutuhkan kemudian langkah selanjutnya apa sehingga juga itu karena ini yang kita yang kita mau ajar itu bukan manusia ya bukan manusia yang memiliki tadi apa pemberian yang dari Allah yang LED tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu dokter dan Yatus ya bahwa manusia itu sudah dibekali piranti ya tersendiri nah kalau ini komputer kan kita harus mengajarkannya jadi kita betul-betul melakukan tahapan-tahapan ya agar misalnya ya nanti bisa melaksanakan perintah apa yang kita inginkan ya jadi kita membuat aturannya aturan terkait misalnya perba tadi perba apa perfektif misalnya perfektif kita membuat itu aturannya ya baru setelah itu setelah kita aturannya sudah ada kita membuatkan alur pemecahannya plocatnya yang istilahnya dalam sistem komputasi kita membuatkan alurnya apa yang harus dia lakukan dulu kemudian setelah itu apa yang harus dilakukan sama kalau kita membuat kue kan ada misalnya cara pembuatannya ya misalnya ini dulu ya karena kalau tidak seperti itu nanti kacau nanti kuenya jadi melempeng tidak mengembang dan lain sebagainya ya jadi seperti itu juga sebenarnya kalau kita membuat aplikasi seperti ini jadi kita merancang dulu buat alurnya baru nanti terakhir codingnya Pak jadi nanti terakhir di coding ya jadi setelah misalnya aturan-aturan itu kita ciptakan ya kita kita buat ya baru nanti kita lakukan coding ya memasukkan codingnya misalnya jika seperti ini maka apa misalnya jika ada kata di depan seperti ini maka dia berbapak jadi itu nanti kita terapkan itu di dalam aplikasi jadi coding itu nanti di bagian kita buatkan dulu aturannya disinilah nanti yang sebenarnya mungkin yang sulitnya adalah menjadikan komputer itu bisa pintar ya bisa pintar misalnya supaya dia bisa nanti membantu kita untuk misalnya apa melakukan pembelajaran ya baik itu bagi kita sebagai pendidik juga sebagai orang yang misalnya belajar ya pembelajar itu sendiri jadi ada memang tahapannya bukan hanya sampai disitu Pak tapi kita juga harus melakukan misalnya uji coba sebenarnya ya kita melibatkan berbagai macam partisipan untuk menguji hal itu ya menguji hal itu apakah itu sudah layak untuk misalnya digunakan atau tidak jadi selain kita sendiri sebagai orang yang merancangnya ya untuk melakukan uji coba itu ya kita juga melibatkan penjelasan orang lainnya dari partisipan yang lain tentu saya dari ahli-ahli teknologi misalnya ahli linguistik misalnya kemudian juga para misalnya pengajar-pengajar bahasa ya jadi itu juga dilakukan jadi tentu saja ini juga masih masih ada masih ada karena ini namanya juga aplikasi namanya juga komputer pasti memiliki keterbatasan ya tidak mungkin bisa tergantikan ya dengan misalnya kita memberikan penjelasan seperti ini jadi apa yang kita ciptakan ciptakan ini sebenarnya adalah sesuatu yang sebagai alat bantu saja instrumen kita di dalam mempelajari bahasa bahasa Arab ya jadi seperti tadi saya lihat di chat bahwa ada yang mengatakan saya tidak menemukan saya sempat lihat chatnya saya tidak menemukan kata misalnya kata ya sejuduh ya pada kalimat itu sementara kata itu adalah kata yang ngejarat ya setelah saya cek saya cek tadi ya saya sudah temukan permasalahannya di mana jadi berdasarnya hanya saya kata itu sebenarnya sudah ada tetapi pada saat saya memasukkan lagi misalnya aturan baru ya aturan baru misalnya terkait dengan penambahan afiks sin ya pada kata itu ini akan ketemu antara sin dan sin ya dan ada kata yang lain di dalam database-nya itu yang misalnya kata jad ya tadi tadi kan tidak ditemukan adalah kata ya sejuduh ya tidak ditemukan kenapa karena ada aturan yang lain yang masuk ya jadi terima kasih ini bagian mencoba tadi ya terima kasih masukannya artinya saya harus membuat aturannya lagi kembali terkait hal itu jadi memang aplikasi itu saya katakan ini memang baru dasar masih masih banyak sekali kekurangan yang ada di dalamnya dan itulah mengapa misalnya kita menggunakannya supaya kita menemukan jika ada permasalahan terus masalahan jadi saya nanti kalau misalnya saya meminta juga bagi misalnya teman-teman di sini yang menggunakannya kalau ada permasalahan yang ditemukan ditemukan tolong bisa menghubungi saya supaya saya bisa melakukan perbaikan-perbaikan itu karena aplikasi ini adalah open source ya kita bisa mengembangkan mengembangkannya terus ya jadi karena ini menjualnya masih berdasar ya itu pun masih banyak kekurangan-kekurangannya ya jadi kita harus terus misalnya melakukan perbaikan-perbaikan jadi terima kasih atas masukan dari tadi yang tidak menemukan ya sejuduh saya sudah menemukan permasalahannya dan insalah secepatnya akan ditangani ya saya kira itu Pak Yusuf dengan Ibu dokter Deliatus tadi yang sempat saya bisa sampaikan terima kasih terima kasih Bu jadi saya sedikit menangkap bagaimana kenapa kemudian yang tersedia baru mucarotsoh itu ya karena begitu kompleksnya itu kompleksnya aplikasi ini untuk dimasuk-masukkan aspek-aspek lainnya ya terima kasih sekali lagi kepada Bu Suhria mungkin ada udah ada dari teman-teman yang ingin menanyakan atau sedikit memberi masukan juga diperkenankan ya silakan Ibu Fitri Mas Turoh ya terima kasih sebelumnya suara saya sudah terdengar Bapak Ibu semuanya sudah Ibu ya terima kasih Alhamdulillah saya senang sekali bisa ikut hadir dalam seminar yang ternyata luar biasa baterinya juga hebat-hebat dan perkenalkan saya Fitri Mas Turoh guru bahasa Arab di lembaga SMP SMA atau pondok pesantren Darussalam Tasikmalaya untuk yang pemateri pertama Ibu saya Ibu Zuhria ya Masya Allah saya sangat terinspirasi sekali kebetulan saya sekarang masih lanjut kuliah pasca juga pendidikan bahasa Arab jadi setiap kosa kata yang saya dapetin dari apa ya dari perkuliahan atau dari seminar-seminar saya bikin apa ya corak-coret gitu jadi bikin corak-coret sendiri namanya mujam hosoh gitu jadi kayak kemus pribadi gitu lah ya nah setelah tadi melihat dari pemaparan atau materi dari Ibu jadi apa ya jadi terinspirasi buat seperti gitu walaupun tentunya tahapannya sangat panjang sekali begitu ya mungkin ada saran kiranya apa ya biar bermanfaat juga buat orang lain itu seperti apa gitu untuk sebagai pemula lah gitu tahap awal karena yang saya tulis itu kosa kata yang merujuk kepada bahasa-bahasa ilmiah gitu entah itu yang mengarah ke tesis ataupun jurnal ataupun ke bahasa-bahasa yang biasa orang-orang pakai saat zoom gitu karena sekarang ini kan sering sekali kita seminar-seminar berbahasa Arab gitu kosa katanya tuh itu itu sering dipakai tapi kita kadang masih asing gitu sehingga saya tulis tuh nah kiranya apakah ada apa ya platform khusus gitu yang jadi bisa dipakai tidak hanya buat pribadi tapi juga orang bisa lihat dan bisa ngoreksi gitu tapi untuk pemula gitu belum apa ya belum ke tahap-tahap yang sulit gitu ya Bu ya gitu terus yang kedua tadi ini juga sangat apa ya sangat menggugah sekali ke mental hat gitu mental apa ya ke jadi walaupun saya sekarang belajar di pendidikan bahasa Arab pasca gitu ya karena waktu S1 nya PAI jadi memang terkadang masih ada rasa apa ya belum percaya diri untuk benar-benar ngomong bahasa Arab full gitu sekalipun saya misalkan dipercaya menjadi sebuah menjadi seorang pemateri berbahasa Arab gitu ya karena ngajar juga bahasa Arab gitu di anak-anak SMP SMA tetapi untuk bicara bahasa Arab full itu masih ada rasa ketidakpercayaan diri ketidakpercayaan dirian gitu padahal orang-orang sekitar itu udah memberikan percayaan penuh bahwa kita itu bisa gitu terus yang kedua juga tadi ada dua penelitian itu sangat menarik memang ini juga sudah masuk ke perkiraan saya gitu atau penelitian persendiri gitu enggak yang research benar-benar research memang kebanyakan orang yang lulusan pesantren tradisional itu dia dari kalamnya lemah begitu ya tapi kalau udah bicara ke apa ya kayak lomba-lomba koida, lomba kowaida dan lain-lain itu memang juaranya gitu ya nah begitu pun yang kebanyakan juga orang yang lulusan yang apa ya modern atau bukan tradisional kalamnya luar biasa gitu tapi memang sangat lemah di nahu dan lain-lainnya lalu bagaimana sekarang banyak kan pondok-pondok yang diantara keduanya gitu jadi dia terkadang bicaranya juga ya dia yang bisa gitu dia mencoba bisa tapi kadang di sisi lain juga dia enggak yang mahir-mahir banget dalam nahu sorofnya kayak gitu nah untuk mengimbangi antara keduanya supaya dia tetap pede berbicara bahasa Arab di apa di tengah-tengah enggak yang lebih di antara keduanya yang tadi ibu sebutkan itu bagaimana gitu ya terus yang ketiga juga tadi Masya Allah tentang apa duplikasi gitu ya nah memang sekarang itu memang apa publikasi ilmiah itu sedang di semua guru terutama di sini dalam hal ini di guru bahasa Arab gitu ya sedang terus menerus digencarkan gitu untuk di setiap perguruan tinggi juga khususnya gitu nah namun terkadang ada beberapa mahasiswa gitu dia sudah berambisi untuk membuat suatu publikasi ilmiah gitu tetapi dalam segi teorinya masih minim gitu tentunya kan dalam hal ini juga rawan gitu untuk keplagiasi duplikasi walaupun misalkan tempat penelitiannya udah ada nih mungkin karena dia berdomisili atau diam di suatu pesantren gitu dia sudah tertarik meneliti ini itu tentang strategi pembelajaran dan lain-lain tetapi teorinya belum dia dapatkan banyak gitu nah itu bagaimana kiranya untuk mengatasi mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu terus yang terakhir mungkin ini buat pemerintah dari siapa aja ya nah kebetulan sekarang saya lagi menulis apa ya lagi tertarik di beberapa publikasi itu ke strategi HOTS gitu tapi di bahasa Arab nah kebanyakan yang HOTS ini lebih ke evaluasi pembelajaran evaluasi pembelajarannya nah kiranya bagaimana tanggapan pemateri-pemateri hebat ini terkait dengan evaluasi pembelajaran bahasa Arab tapi yang mengarah atau yang berbasis HOTS gitu apakah ini masih apa ya masih ini gitu untuk diteliti untuk saat ini gitu karena melihat dari beberapa publikasi jurnal itu ada yang memang dari dua tahun ke belakang, tiga tahun ke belakang gitu atau masa-masa pandemi gitu apakah hal ini masih relevan untuk diteliti di zaman yang udah gak pandemi ini gitu mungkin mungkin kurang lebih seperti itu mudah-mudahan bisa dipahami moderator ataupun peserta yang lainnya terutama untuk pemateri-pemateri hebat kita hari ini demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas pertanyaan dan kayak semacam sharingnya dari Ibu Fitri Mas Turoh mungkin yang lain dulu dari Bapak Ibu yang mau bertanya kami persilahkan sebelum nanti akan dijawab oleh Kibun dan resumber kita pada pagi menjelang siang hari ini kalau belum ada mungkin bisa dijawab dulu dari pertanyaan dari Ibu Fitri Mas Turoh untuk ke mungkin sedikit saya simpulkan pertanyaan dari Ibu Fitri untuk Ibu Nda Zuri ya Ibu Fitri hendak meminta rekomendasi dari Ibu terkait pengembangan aplikasi yang mendasar tapi yang dikembangkan itu kosakata seperti itu kosakata-kosakata yang umum gitu yang bisa yang seringkali dijumpai dalam penelitian-penelitian publikasi tesis, skripsi, dan lain sebagainya nah itu prosedurnya ini bagaimana kemudian kalau untuk buddhael itu bagaimana solusi agar lulusan lulusan pondok modern dan lulusan pondok tradisional itu bisa nge-mix gitu tentu saja konteksnya kan maharuh kalam seperti itu terus kemudian kalau untuk 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 bulu luk variasi teori dari penelitian kita atau tulisan kita itu masih minim nah itu gimana tanggapannya seperti itu itu untuk pertanyaan yang spesifik ke narasumber kalau untuk pertanyaan yang umum nanti bisa dijawab oleh Ibunda Suhriyah buddhael ataupun Ibunda luluk menyoal evaluasi PBA yang berbasis seperti itu monggo kami persilahkan Ibu baik apakah saya diberikan kesempatan lebih dahulu maju iya ibu baik terima kasih pada saudari Fitri ya jadi tadi menanyakan tentang misalnya adakah misalnya pengembangan untuk pengembangan yang bisa digunakan untuk misalnya menjadikan apa hasil curitan-curitan dari Ibu Fitri tadi ya terkait dengan produk itu bisa dijekkannya sebagai misalnya sesuatu yang bisa bermanfaat jadi jadi untuk misalnya memang dari awal terkait dengan apa yang dikatakan sebenarnya kan sudah ada aplikasi-aplikasi sebenarnya yang disediakan yang free yang kita bisa menggunakan di dalam melakukan penelitian-penelitian atau menghasilkan produk-produk tertentu bukan bukan mesti bahwa kita yang harus membuat aplikasinya ya jadi kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi sebenarnya yang sudah tersedia misalnya kalau misalnya kalau kebutuhan seperti Ibu Fitri tadi yang misalnya ingin menjadikan curitan-curitan yang terkait dengan mufraat itu bisa dimanfaatkan misalnya kita misalnya menjadikan mufraat-mufraat yang digunakan di misalnya di media atau misalnya di misalnya seperti hari ini yang kita lakukan kita melakukan seminar ini ada misalnya istilah-istilah bahasa orang yang digunakan itu yang sudah misalnya dicatat oleh Ibu Fitri tadi itu tadi kita bisa menjadikannya sebagai kamus digital mungkin itu barangkali yang di ingkat Ibu Fitri jadi kita bisa menggunakan aplikasi yang tersedia misalnya aplikasi Flex jadi dulu juga saya awalnya ya awalnya menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia misalnya misalnya aplikasi Flex dan aplikasi Lexical Pro ini bisa kita gunakan dan itu free dan itu free kita bisa gunakan untuk membuat kamus digital ya kita bisa membuat kamus digital dengan menggunakan menggunakan itu ya aplikasi jadi aplikasi sudah tersedia bukan kita yang buat ya seperti yang tadi yang saya bahkan ya kalau itu memang dibuat sendiri kalau ini kita hanya menggunakan aplikasi yang sudah ada lalu misalnya aplikasi Flex atau aplikasi Pro kita bisa membuat kamus dalam bentuk digital ya saya dulu pernah melakukan hal itu dengan bukan misalnya kosa kata-kosa kata tapi dalam bahasa daerah ya yang punah jadi bisa juga ya dilakukan seperti itu mungkin Anda bisa lihat di jurnalnya disitu tadi yang sempat disebutkan oleh oleh Bapak moderator tadi ya bahwa ada disitu penggunaan kamus linguistik yang di dalam jurnal itu Anda bisa mungkin baca itu bagaimana teknisnya dan seperti itu ya jadi diawali dengan itu jadi gunakanlah aplikasi-aplikasi yang memang free bisa kita gunakan langsung ya kita tinggal menggunakannya memasukkan misalnya tadi apa daftar posa kata ya dan itu kalau kita sudah bisa langsung menjadi kamus yang bisa diakses secara digital dan kita juga bisa memprint outnya menjadi satu buku jadi bisa bisa satu kali kerja ya hasilnya dapatnya dua ya bisa dalam bentuk apa dalam bentuk kamus digital ya bisa juga kamus konvensional karena hasilnya itu kita bisa print out menjadi buku ya bisa di sbn-kan dan lain sebagainya ya saya kira itu untuk tangan itu fitri ya saya kira itu Pak moderator kasih baik terima kasih kepada benda turya selanjutnya kami bersilakan kepada budaya untuk penuh respon pertanyaan dari ibu fitri oke bu fitri tadi yang lulusan pesantren sama pondok modern itu hasil riset ya jadi itu bukan dugaan bu memang memang itu hasil riset saya terhadap mahasiswa saya di tiga perguruan tinggi ketika saya uji coba produk itu memang kebanyakan yang lulusan pesantren tradisional termasuk saya saya ini lulusan pesantren tradisional jadi kita kalau dari pesantren tradisional itu biasanya penguasaan terhadap maharoh kiroa dan kitabah itu kita excellent tapi kalau di kalam memang kita kurang nah saya adalah laboratorium hidup bagi saya sendiri gitu maka mental training ini muncul juga karena saya belajar di laboratorium saya itu jadi kenapa kok saya nggak bisa kenapa kok saya susah sekali produksi ujaran gitu maka riset saya berangkat dari diri saya sendiri kemudian dari beberapa mahasiswa yang mengalami kesulitan di dalam memproduksi ujaran nah itu hasil riset mbak lalu menurut jendangan bagaimana supaya empat maharoh itu berada pada satu pribadi gitu sebagai hasil pembelajaran bahasa Arab gitu untuk sementara ini hipotesi saya ya hipotesi saya kalau belajar bahasa langsung di negaranya itu cepat tempat maharoh bisa langsung di tempatnya saya sudah membuktikan sendiri juga maksudnya tapi bahasa Inggris bukan bahasa Arab ya karena saya belum belum banyak pengalaman di negara-negara berbahasa Arab tapi ya sama juga artinya kalau mau belajar bahasa dengan empat maharoh itu bisa kita kuasai itu langsung di tempatnya tapi kan itu hal yang tidak semua orang bisa lakukan nah yang bisa kita lakukan di di negara kita sendiri bagaimana jadi begini Bu Fitri orang belajar bahasa itu ada dua motivasinya jadi motivasi belajar bahasa itu ada dua yang pertama motivasi prestasi yang kedua motivasi komunikasi jadi kalau kita belajar bahasa karena motivasi prestasi ya sudah yang kita pelajari itu kaida sorof, nahu, kemudian yang produknya buzuriyah tadi itu adalah untuk motivasi prestasi kita ingin memahami teks bahasa Arab tanpa atau dengan harokat kita ingin memahami kitab suci kita ingin mencoba memahami hadis-hadis Nabi itu belajar bahasa Arab untuk motivasi prestasi kita harus belajar ilmu alatnya kita harus tahu banyak tentang bahasa bukan tahu berbahasa language use sama language usage itu berbeda ya kalau language use itu terkait dengan performansi kita berbahasa ya itu terkait dengan motivasi komunikasi tapi kalau language usage adalah pengetahuan kita tentang bahasa jadi kalau kita mau memang motivasi kita itu motivasi prestasi prestasi itu bukan berarti kita juara kita IPK nya tinggi bukan itu ya prestasi itu maksudnya kita punya tujuan aku pengen paham kitab suci tanpa lihat terjemahan aku ingin paham struktur hadis saya ingin bisa membaca kitab kuning saya ingin membaca semua tulisan berbahasa Arab tanpa harokat itu adalah prestasi kalau tujuannya adalah motivasi prestasi maka apa namanya pembelajaran kawait kaedah dan semuanya itu kita perlukan tapi kalau motivasi kita adalah motivasi komunikasi maka yang terjadi memang efeknya seperti fenomena diglusia ya kalau misalnya bapak ibu teman-teman sudah pernah mondok di pesantren modern yang disitu mewajibkan anak didiknya atau santrinya untuk berkomunikasi dengan dua bahasa bahasa Arab dan Inggris itu fenomena diglusia itu berapalnya dari sana artinya mencoba berbicara bahasa Arab tapi dengan mencoba menyerapkan bahasa Arab dan Inggrisnya kayak kita mengatakan hayak-hayak gitun itu kan diglusia sesungguhnya kemudian apa namanya keramas itu girtundab jadi hal itu diglusia fenomena diglusif itu itu it's okay kalau memang kebutuhannya untuk komunikasi enggak masalah yang penting antara yang berbicara dengan yang diajak berbicara itu paham nah jadi sekarang kalau kita masyarakat akademik tentunya kita belajar bahasa untuk dua-duanya baik untuk komunikasi maupun untuk prestasi maka mau tidak mau empat maharoh itu harus kita kuasai kendalanya adalah bagaimana karena itu susah dicapai kalau kita tidak berada di negaranya langsung gitu loh belajar tempatnya langsung caranya salah satunya adalah saya sarankan mental training kalau jenengan sudah paham struktur jenengan selama ini belajar bahasa karena motivasi prestasi sementara butuh sekarang untuk komunikasi pakai mental training saya akan buktikan bahwa ini efektif maksudnya kalau jenengan sudah pakai mental training ternyata enggak efektif oke datang ke Jogjaan nanti saya ajarin caranya promosi begitu ya itu ya pertanyaan pertama pertanyaan Bu Fitri yang terakhir tadi si San ya terkait dengan HOTS dalam belajar bahasa Arab kalau materi Pancasila PPKN biologi dan sebagainya kalau bahasa Arab bagaimana hotnya bahasa Arab itu kan enggak beda dengan matematika kalau misalnya satu tambah satu tiga yuk aneh itu namanya satu tambah satu yuk dua bahasa Arab yang namanya muktada itu di depan harus yang namanya fi'il mudora itu harus pakai Anita kalau Bu Zurya menyebutkan Ani aneh itu saya Anita lebih keren Bu Anita misalnya itu sudah harga mati seperti matematika lalu HOT nya dimana Bu Fitri kalau cari HOT gak usah susah susah kemampuan siswa kita mengikrob itu HOTS HOTS itu kan disesuaikan dengan level ya Bapak Ibu ya kalau misalnya guru-guru TK guru-guru PAUT anak-anak sudah bisa bertanya anak-anak sudah menyangkal kok di rumahku beda ya dengan yang diajaran ibu guru dengan ibuku kok berbeda ya itu sudah mampu berpikir HOTS untuk level anak PAUT karena dia sudah bisa membandingkan tentunya berbeda-beda tiap level nah bahasa Arab murid mampu mengikrob itu sudah HOTS itu sudah keren Bu kalau baru memahami oh Alhamdu muqtada lillahi khobar itu biasa saja itu LOTS tapi kalau sudah mengatakan Alhamdu muqtada marfu wa'alam maturafihi dommaton misalnya seperti itu itu sudah HOTS jadi gak usah bingung HOTSnya dimana ya bahasa Arabnya karena itu ilmu pasti itu sudah HOTS ya baik itu saja terima kasih Mas Yusuf dan Bu Fitri terima kasih Bu terima kasih Bu Cahil atas respon yang luar biasa untuk selanjutnya mungkin dari ibu lulu sendiri untuk variasi teori yang masih minim Bu pada Bu Fitri tadi itu gimana baik terima kasih banyak atas pertanyaannya Bu Fitri saya gak bisa lihat wajahnya Bu Fitri ini ya biar tambah kenal ini ya insya Allah belum bisa ini saya kondisinya lagi ya oke Bu Fitri dari beberapa pengalaman ini share pengalaman saja beberapa kali melakukan riset dan juga penulisan artikel di jurnal gitu ya memang untuk sekarang ini kita disajikan banyak sekali informasi gitu ya apalagi tentang artikel yang memang sudah berbasis online jadi untuk mendapatkan referensi saya kira sudah sangat mudah gitu ya tapi memang perlu adanya seleksi Bapak Ibu gitu ya tidak semua artikel bisa kita jadikan referensi gitu ya tapi perlu kita seleksi juga gitu apakah ini memang berkaitan dengan topik penelitian apakah ini memang dari sisi kualitas artikelnya juga bisa dijadikan sumber referensi yang memang apakah publikasi atau riset kita ini nanti ditujukan untuk di tingkat jurnal apa gitu ya nah itu bisa kalau secara secara teknis Bapak Ibu ini pun juga sudah saya sampaikan di beberapa kelas di perkuliahan gitu ya saya sebenarnya juga googling saja gitu ya lewat Google itu kalau mencari referensi ya kata kuncinya apa in PDF in jurnal gitu nah semua referensi yang berkaitan dengan kata kunci yang kita tuliskan itu akan keluar dengan seimpinnya dan itu memang sudah muncul dari jurnal-jurnal kalau kita inginkan tulisan berbahasa Inggris maka kata kunci kita perlu dituliskan dengan bahasa Inggris ataupun kita akan mencari sumber referensi yang berbahasa Arab maka kata kunci kita yang kita tuliskan di mesin pencarian itu juga yang berbahasa Arab insya Allah itu juga saya kira akan keluar beragam beragam referensi gitu yang bisa kita jadikan sebagai sumber kutipan untuk artikel atau penelitian kita gitu Bu Fitri kalaupun tidak biasanya juga bisa melalui atau tidak sebatas itu ya bisa melalui dengan simagut.org gitu ya lewat itu kan nanti yang kita cari itu adalah memang sumber-sumber yang berasal dari jurnal reputasi internasional gitu ya atau memang dari sumbernya langsung skopus.com gitu atau lewat Clarified gitu ya atau kita sebut dengan web of science gitu ya yang memang itu pengindeks internasional jadi kalaupun mau berbahasa Arab pun sekarang untuk jurnal OJS apalagi juga jurnal reputasi internasional banyak juga yang tertulis dengan bahasa Arab saya kira itu bisa memperkaya referensi kita untuk bisa menulis penelitian atau menulis hasil penelitian ataupun artikel yang akan kita publikasikan itu Bu Fitri kalau tentang HOTS tadi sudah dijawab secara jelas oleh Bu Dail setuju sekali gitu. Ya, ya, siap-siap Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Fitri. Terima kasih Bu Luluk atas jawabannya dan spektifnya yang diberikan. Mungkin dari teman-teman yang lain atau dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan Silahkan masih 15 menitan Mohon maaf Pak Yusuf izin bertanya Ya, silahkan. Pertanyaan ditujukan kepada Ibunda Dailatus Begini, saya sangat tertarik dengan pernyataan Ibunda Dailatus tadi bahwa biasanya dalam komunikasi di pondok-pondok mendiran itu terjadinya diglusia dan bahkan saya juga pernah sedikit mendengar kalau di Arab sendiri pun juga ada seperti mereka sudah menuliskan di beberapa tempat kalau bas atau bis itu pun menggunakan bahasa Inggris yang dituliskan dengan bahasa Arab seperti itu. Kemudian jamaknya pun juga baswat seperti itu sepertinya sudah banyak sekali keadaan diglusia seperti itu. Kemudian pertama pertanyaan saya kepada Ibunda Dailatus yaitu dalam pembelajaran maharoh kalam tadi apa namanya khususnya di maharoh kalam yang mana motivasinya itu untuk komunikasi dan juga untuk prestasi nah untuk komunikasi itu kan biasanya lebih ditekankan ke keterampilannya kemampuan dalam berkomunikasinya dengan bahasa Arab nah bagi mahasiswa atau siswa yang mana kemampuan kawaidnya itu masih dianggap kurang nah dimanakah guru itu mengajarkan kawaid itu sendiri misalnya secara bertahap secara bertahap di mengiringi pembelajaran maharoh kalam itu sendiri atau disampaikan di akhir ketika siswa ini sudah dalam level istilahnya dalam level mahir dalam maharoh kalam kemudian baru diajarkan kawaid itu tadi itu saja Ibunda Dailatus terima kasih Pak Yusuf terima kasih atas pertanyaannya Bu Umi mungkin ada yang lain sebelum nanti dijawab oleh narasumber kita oh iya kami persilahkan Bapak baik gini Pak Yusuf terima kasih banyak sebelumnya nih pada ada Kakir dan narasumber semuanya saya juga sedikit ada berbagi pengalaman saya mungkin tidak terlalu bertanya ya tidak terkait dengan pertanyaan tapi mungkin berbagi aja sedikit tadi kan terkait dengan pembelajaran Mbah Sarab ada yang apa namanya mungkin masuk ke teori terjama atau juga mungkin ke Nahu sorob ya atau juga terkait dengan Maharathul Kalam yang empat itu saya melihat hanya satu hal sebetulnya kalau tadi disontohkan oleh Bu Doktor berangkat ke yang punya negara misalnya ke Saudi atau ke Inggris tadi atau ke mana tempat lain saya lebih kepada apa ya untuk mahar bahasa itu mungkin yang paling penting Mumarosa kali ya Mumarosa itu logo itu yang saya pengalaman sedikit lah saya ngajak di SMP ya SMP SMA nah ini barangkali itu yang penting Mumarosa walaupun dia nahunya pandai tadi disebutkan kan tapi kalau ingin berbicara susah atau sebaliknya mohon maaf lulusan pondok pun kadang tidak menguasai juga ya yang namanya no sorob nah saya melihat ini terletak pada Mumarosa nah ketika Mumarosa dan diiringi dengan guru-guru atau mungkin dosen yang berkepenten maka ketika ketika salah maka dia akan menemukan pembenaran saat itulah dia akan mendapatkan kebenaran dalam berbahasa sebab orang tidak bisa mengatakan bahasa Arab itu kemudian dia pandai sebelum sesuai dengan apa literatur atau juga koeda-koeda yang benar jadi saya pikir diletaknya di Mumarosa ketika Mumarosa nya bagus fasih bahasa Arabnya ya insyaallah dia akan fasih nggak harus ke Arab saya kira saya nggak pernah ke Arab ya jadi intinya kalau dia memarah setelah Arab insyaallah saya 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 jadi jadi contohnya saya mohon maaf ini setia atau termasuk otodidak ya jadi apa namanya hanya yang penting Mumarosa terima kasih kepada dakakir ibu-ibu yang saya menghormati terima kasih sedikit sambung lidah aja terima kasih kayaknya bapak-bapak saya ini bapak-bapak saya terima kasih terima kasih terima kasih bapak sahalan atas sharingnya kasih perspektif baru bagikan semua Alhamdulillah mungkin pertanyaan dari ibu Umi bisa langsung dijawab oleh ibu Umi Mahmud baik jawaban saya untuk kedua-duanya mudah-mudahan ini juga menjadi penguatan bagi teman-teman yang sedang belajar bahasa jadi begini saya tadi sudah menyebutkan bahwa ada perbedaan antara language use sama language usage usage jadi antara pengguna apa namanya bahasa apa namanya tahu berbahasa dengan tahu tentang bahasa itu berbeda kalau misalnya kita analogkan gak usah orang Arabis orang Indonesia anak-anak kita bahasa Indonesia ngomongnya tiap hari tanya subjek predikat mana pengetahuan tentang subjek predikat tentang apa namanya tentang kata sambung kata majemuk bertingkat itu yang disebut dengan language usage pengetahuan tentang bahasa tahu tentang bahasa kalau kita ngomong kan kayak seperti anak-anak aku minta ini saya mau beli itu beli ini mereka kan tidak sadar bahwa itu strukturnya subjek predikat objek mereka menggunakan bahasa untuk motivasi komunikasi mereka tidak ada masalah tidak ada urusan dengan itu mana subjeknya mana predikatnya itu adalah language use jadi kalau language use pengetahuan apa namanya tahu berbahasa itu yang terkait dengan komunikasi tadi tapi kalau tahu tentang aspek-aspek kawait ilal kemudian sorof dan sebagainya itu namanya language usage nah kalau misalnya bagaimana caranya ada siswa yang sudah excellent di dalam kalam tapi gak paham struktur tidak paham ini terkait dengan prestasi belajar bahasa Arab bagaimana cara guru ya tentunya itu bukan hal yang susah kenapa saya tebut tidak susah karena kalau untuk level Indonesia kan yang banyak ya orang Indonesia tapi kecil di Arab Saudi anak-anak misalnya ketika sudah kembali ke Indonesia sekolah di Indonesia dia harus menyesuaikan itu bagi saya tidak susah malah gampang itu yang susah adalah Arab Saudi yang sudah excellent Arab apa namanya Arab kalamnya excellent empat maharos sudah excellent dia sekolah di Indonesia kerja guru lebih berat karena harus mengimbangi teman-teman yang lain nah kalau yang kasusnya Bu Umi ini gampang tentunya sebagai guru kan kita sudah menentukan KIKD nah KIKD untuk level belajar bahasa Arab KMA pakai KMA itu masih kebanyakan masih kowaid minded masih belajar tata bahasa tidak memfokuskan kepada kalam ya kalamnya hanya ungkapan-ungkapan tulisah aja sobah khul khoyur sobah khul nur kaifah halak aina tadhabu fis sobah dan seterusnya mata daabta mata tadhabu ilal jami'a ilal madrasah misalnya hanya ungkapan-ungkapan krise dan menurut saya itu ya memang sesuai dengan tahapan usia mereka kowaidnya ibaru muhtada khobar fi'il fail kuruf dan seterusnya fi'il isim dan seterusnya hanya sebatas itu nah tentunya kalau misalnya Bu Umi sebagai guru bahasa Arab konsisten terhadap KIKD memang guru itu harus punya sense of apa ya punya rasa mengetahui nih kira-kira siswa saya kayak apa nanti umur sekian maka KD-nya menyesuaikan KD-nya menyesuaikan kemudian materi yang diajarkan juga saya kira pemerintah juga bikin buku pembelajaran bahasa Arab KMA berapa itu ya juga sesuaikan dengan tahapan usia jadi saya kira nggak terlalu susah tinggal bagaimana guru punya strategi yang tepat untuk mengajarkan bahasa kepada anak-anak tentunya ya boleh pakai macam-macam strategi menyanyi strategi mental training terlalu berat ya kalau untuk anak-anak mereka belum bisa mengvisualisasi kalau pun bisa visualisasi itu masih sesuai dengan keinginan anak-anak gitu loh belum-belum tahap-tahap yang ini memang untuk pembelajari saya sudah paham kuat sesungguhnya yang saya tawarkan itu yang untuk Bu Umi mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bu Umi ya kemudian Pak Sailani tadi Pak jenengan itu membuat saya ingat sesuatu desertasi saya itu tentang apa namanya pengembangan model pembelajaran bahasa pakai otak kanan apa yang terjadi pada Pak Sailani itu sesungguhnya karena beliau right hemisphere-nya itu aktif coba kalau Pak Sailani saya tes sekarang apakah Pak Sailani itu dominasi otak kanan atau otak kirinya yang dominan karena dia bisa belajar bahasa dengan apa namanya otodidat Bapak Ibu penelitian saya tentang otak kanan di desertasi itu bahwa sebenarnya otak kanan itu sangat kompatibel untuk dilibatkan di dalam pembelajaran bahasa salah satu strateginya adalah repetisi dan duplikasi Pak Sailani menyebutkan mumarosa itu repetisi dalam bahasa kerennya bahasa Inggris ya jadi otak kanan kita itu aktif kalau kita itu melakukan sesuatu secara diulang-ulang atau melakukan duplikasi atau melakukan mental training jadi mental training bagian dari desertasi saya Bapak Ibu ya jadi repetisi duplikasi duplikasi itu meniru ya menirukan muhaka itu memang sangat efektif untuk belajar bahasa kenapa meniru mengulang-ulang kemudian mental training yang terjadi yang kita lakukan itu tersimpan di otak kanan Bapak Ibu menurut teori neurologi ya otak kanan itu mampu menyimpan informasi jauh lebih banyak daripada otak kiri meskipun penemuan Paul Broca sama Carl Wernick itu mengatakan bahwa bahasa itu letaknya di otak kiri tapi Roger Sperry itu berbalik enggak otak kanan juga punya andil terutama ketika kegiatan-kegiatan menulis gerakan tangan kita menulis itu menorehkan informasi menorehkan memori dalam otak kanan kita dan itu akan tertinggal lama tidak hanya repetisi dan duplikasi termasuk strategi bercerita itu juga strategi yang mengaktifkan otak kanan Bapak Ibu nah jadi kalau Pak Sarani saya bisa berbahasa tanpa saya harus pergi ke Arab itu karena jenengan otak kanannya keren aktif dan mengaktifkan otak kanan itu tidak semua orang mampu ya biasanya orang itu cuma coba Bapak Ibu yang di ruangan ini karena jenengan menjadi objek disertasi saya di sekolah coba semuanya tangannya ke atas bisa nggak saya lihat lihat kalau yang off cam ya nggak bisa kalau yang off cam ya nggak bisa nah nah kalau yang on cam oke tangan kalian begini ya jenengan jatuhkan tangan kanan gini begini nanti tapi secara rileks secara rileks coba saya mau tes satu dua tiga rileks jangan jangan slow motion kalau slow motion diatur di jangan begini ini saudara kayasa rileks satu dua tiga rileks satu dua tiga rileks satu dua tiga rileks jangan dilepas sekarang lihat posisi jempol yang atas jempol kanan apa kiri jempol kanan Bu jempol kanan apalagi siapa lagi kanan jempol kiri Bu kanan kiri ada yang kanan ada yang kiri oke baik secara teori neurologi Bapak Ibu otak kanan kita itu menggerakkan anggota tubuh sebelah kiri otak kiri kita yang dipercaya oleh Paul Broca sebagai otak bahasa itu dia menggerakkan anggota tubuh sebelah kanan kalau tadi ketika bermain secara rileks nyenengan itu jempol kanan yang di atas berarti otak kiri anda mendominasi otak kanan jenengan maka biasanya kalau orang otak kirinya itu mendominasi orangnya itu biasanya diciplin penampilannya rapi gak pernah jelek orangnya berfikirnya itu lurus gak pernah belok-belok biasanya orangnya setia biasanya orangnya taat rambu-rambu lalu lintas itu orang otak kiri itu begitu tapi kalau otak kanan kalau yang di atas itu jempol kiri saya jempol kiri itu biasanya berfikirnya itu intuitif tidak logis biasanya tapi dia tidak menutup diri orang yang sangat ekstrofit itu biasanya otak kanannya yang dominan kalau orang otak kiri dominan introfit biasanya gak bisa terlalu membuka diri kepada orang lain dan biasanya orang otak kanan itu seniman seniman itu kebanyakan otak kanannya yang oktif karena bagaimana mereka berimajinasi kalau otak kanannya tidak aktif karena imajinasi itu ada di otak kanan otak letaknya otak kiri itu berfikir logis berfikir yang rasional kalau otak kanan berfikir intuitif dan emosional itu secara teori seperti itu nah jenengan sekarang tadi kan bisa mengidentifikasi nah bagaimana kalau mau diubah sekarang coba secara rileks ubah jempolnya yang tadi di atas kanan ubah yang kiri sekarang yang di atas rileks tapi kalau tadi jenengan jempol kanannya yang di atas sekarang ubah secara rileks kiri yang di atas bisa gak? secara rileks bisa gak? bisa saja bu berarti otak anda antara kanan dan kiri sudah seimbang seimbang nah bagaimana banyak imbang kan? ayah latihan mental training banyak berfikir positif senang bercerita senang tertawa tidak terlalu caim nah itu orang otak kanan yang aktif itu begitu nah kalau orang otak kanan dan kirinya itu imbang dia mampu berfikir intuitif sekaligus logis dia mampu ekstrofet tapi ada kalinya juga introfet bisa saja itu kalau orang yang imbang nah itu secara teori begitu mantan pak saya lagi gak? jenengan keren udah itu aja kalau ada yang kurang jelas nanti boleh mencapai saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas respon yang luar biasa karena limitasi waktu yang kita miliki mungkin sebelum kita hasili saya meminta kepada para narasumber kita pada pagi menjelang siang hari ini untuk kuasin statement satu dua patah-patah dari Ibu Zulia, Ibu Daeratus, dan Ibu Lu'lu seperti itu untuk pertama mungkin dari Ibu Zulia terlebih jauh baik terima kasih atas kesempatan jadi mungkin saya hanya ingin mengatakan bahwa kita tidak usah misalnya lagu atau tidak usah tidak usah wanti, tidak usah takut untuk misalnya bersindungan dengan teknologi karena saya kira teknologi itu sebenarnya kita bisa apa ya, kita bisa pandu dia kita tidak boleh dikalahkan sebenarnya oleh teknologi yang ada ya, kita bisa malah memanfaatkan itu untuk misalnya melahirkan satu produk-produk baru jadi yang tidak perlu kita menaktinya kita itu sebenarnya berkawan dengan dia seperti itu, kemudian juga saya sebenarnya ingin jadi ingin jadi ingin jadi apa orang yang di-trainer ya atas ya supaya saya juga bisa jago di dalam harapan kalang saya kira dan itu juga yang perlu kita tahu bahwa sebenarnya apa yang dihasilkan dari produk aplikasi itu sebenarnya itu hanyalah sebenarnya alat bantu kita ya, betul-betul tidak bisa tidak bisa sebekan itu bahwa dia bisa menggantikan ya keberadaan kita sebagai pengajar jadi dia bisa menjadi instrumen bisa menjadi media tapi pada dasarnya dia tidak bisa gantikan kita misalnya sebenarnya karena di kelas saya sudah melihat hal itu ya butuh selalu memang kita memberikan interaksi dengan siswa kita seperti itu saya kira itu saja closing dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Duhri atas closing statementnya monggo kepada Bu Dairatus closing statement closing statement itu biasanya sedikit ya mas nanti tidak boleh panjang-panjang closing statement saya adalah language is our limit bahasa itu adalah batasan kita, limitasi kita artinya apa kalau semakin sedikit bahasa yang kita kuasai maka itu akan mempengaruhi cara pandang kita terhadap dunia tapi kalau bahasa yang kita pahami itu banyak, luas maka seluas itulah dunia yang kita pahami Bapak Ibu yang saya hormati saya beri contoh sedikit saja kalau misalnya ini closing statement yang panjang kalau jenengan itu menguasai bahasa Arab bahasa Arab sedikit bahasa Arab itu kan luas ya yang dikuasai sedikit maka yang akan mengatakan bahwa apa namanya misalnya wasaripu 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 fakta'u aidiya'uma pencuri lagi-lagi umperempuan potong tangannya maka potonglah kedua tangannya dan kita hanya memahami bahasa potong itu hanya disitu maka itulah limitasi kita bahasa tidak sesakut yang kita pahami kita tahunya hanya fakta'u adalah potonglah tangan mereka berdua tapi karena itu limitasi kita jangan puas dengan hanya itu saja karena kalau kita hanya puas pada potong ini contoh ya maka kita akan menjadi orang yang ya ya pandangan dunianya word view-nya itu sangat terbatas tapi kalau kita mampu menguasai bahasa secara lebih luas broader maka kita tidak menjadi orang yang seperti kata dalam tempurung kok ada yang menafsirkan bahwa fakta'u aidiya'uma itu memotong mata pencahariannya kemudian memenjarakan dia mengurangi kemampuan dia kok bisa ya karena itu suruh potong tangan nah itu dia language is our limit terima kasih terima kasih saya atas pasien setempatnya monggo bu luk luk baik terima kasih semua konsisten teman dari ibu-ibu narasumber sudah menjadi penutup yang luar biasa kalau saya berangkat dari kata inovasi dari seminar kali ini dan ini sangat menginspirasi kita semuanya untuk terus berubah menjadi yang lebih baik ke depannya dan terus berinovasi itu dan itu saja sih sebenarnya bapak ibu sekalian dan menjadi gambaran kita semuanya untuk aplikasi maupun hasil riset yang kita hasilkan tentang pendidikan bahasa Arab yang masih limit itu adalah yang kita kaitkan dengan psikolinguistik maupun sosio linguistik itu yang bisa dikembangkan ke depannya nanti terima kasih kepada bapak ibu semuanya sukses untuk kita semuanya terima kasih juga mas Yusuf yang sudah membersamai kita semuanya dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada guru-guru atas kosen setempatnya sebelum kita akhiri sesi pertama pada siang hari ini saya ingin memberikan informasi nanti ada sesi nomor kedua jam setengah satu dua belas tiga puluh nanti peserta diminta gabung di zoom kembali nanti ada presentasi dari beberapa arah sumber terkait inovasi pembelajaran bahasa Arab kembali itu informasi yang dapat saya sampaikan mari kita akhiri seminar pagi hari ini atau siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah 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 terima kasih kepada Ibu Ibunda Narasumber Ibunda Zuhriyah Ibunda Gairatu Sangsiyah Ibunda Lu'u Isna ini atas waktu dan kesempatan berbagi pengalaman berbagi sudut pandang berbagi perspektif kepada kita semua harapannya kita bisa mengambil manfaat dan menerapkan kehidupan kita masing-masing seperti itu dan kemudian saya pribadi atas nama moderator meminta maaf atas banyak kurangnya dari saya pribadi kemudian terima kasih juga kepada Ibu Panitia yang memberi waktu kepada saya atau memberi kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator pada kesempatan kali ini Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan bila itu Bikbal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asalsixt terima kasih semuanya Mas Yusuf terima kasih dan semua peserta mohon pamit terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih